Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian Selamat datang di acara webinar dengan tajuk Mitigasi Sunni Senyak yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Geofisika ITS Perkenalkan nama saya Dania Saya akan memandu acara ini dalam beberapa jam ke depan Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Yang pertama ada keynote speaker kita Profesor Dwi Korita Karnawati Beliau merupakan kepala BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Beliau sudah hadir di sini ya dengan kita Selamat siang Ibu Dwi Korita Baik saya lanjutkan ya Dan narasumber kita siang hari ini Yang pertama ada Bapak Gegar Prasetya PhD Beliau merupakan ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia Selamat siang Bapak Gegar Selamat siang Ibu Selanjutnya ada Bapak Dr. Dhani Arifianto Beliau merupakan dosen Laboratorium Vibrasi dan Akustik Teknik Fisika ITS Selamat siang Pak Dhani Selamat siang Terima kasih Baik dan sebagai penanggap Ada Bapak Dr. Ing Insinyur Wijo Kongko Magister Engineering Beliau merupakan Kepala Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Brin Selamat siang Pak Wijo Selamat siang Mbak Dhani ya Terima kasih Dan salam rekan-rekan semuanya Dan sebagai moderator kita nantinya ada Bapak Dr. Eng Krio Sambodo Beliau merupakan dosen dari Teknik Kelabuhan ITS Selamat siang Pak Krio Selamat siang Mbak Ibu Dhani Dan saya juga ingin menyapa Ibu Dhani kita Terima kasih sudah bersedia hadir Ibu Murni Rahmawati Beliau merupakan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Kebumian ITS Terima kasih Mbak Sampai siang Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Kujusyukur kita panjatkan Karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul Untuk bersama-sama menimba ilmu Meskipun secara virtual Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Amin Berikut ini saya akan bacakan sesunan acaranya Bapak Ibu Yang pertama adalah pembukaan Dilanjutkan dengan paparan dari keynote speaker Lanjut dengan acara inti yaitu pemaparan dari narasumber Kemudian diikuti dengan sesi penanggap dan sesi tanya jawab Diakhiri dengan penutup Baiklah memasuki acara pertama Mari kita buka acara siang hari ini dengan membaca doa bersama Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Semoga acara ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua Berdoa dipersilakan Baik terima kasih boleh dicukupkan Dan memasuki agenda selanjutnya Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Para hadirin dimohon bisa menyesuaikan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah sambutan dari Dekan FTSPK Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian ITS, yaitu Ibu Dr. Insinyur Murni Rahmawati MT. Kepada Ibu Murni, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar. Terima kasih, Mbak Dania. Dan Bapak Dr. Insinyur Widjo Kongko dari PT IPD Brin, sebagai penanggap matenuan rapuhnya Pak Widjo Kongko, Alhamdulillah. Dan Pak Dr. Engkiria Sambudu sebagai moderator dari ITS. Beliau sangat terkenal di ITS. Dan juga yang terhormat Pak Kadep, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Teknik Geofisga, Pak Amin Widodo, Pak Turun, Pak Amin, dan tentu para dosen serta panitia webinar series dan deskripsi hari ini. Terima kasih yang tak terhingga atas Gaji dan Bapak Ibu semua, juga para dosen serta. Saya melihat webinar ini sangatlah penting untuk kita semua. Kita selalu ingat peristiwa yang memilukan tsunami Aceh. Lalu kemudian berulang lagi, tanggal 28 September di Palu, mewujudkan sebab tidak terdeteksi kemunculan tsunami itu, tidak ada tanda-tanda. Lalu juga ada tanggal 22 Desember, ada juga tsunami di Banten, di Pantai Selatunda. Dan kedua tsunami tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakannya yang cukup besar. Tsunami ini dikenal dengan tsunami senyap. Banyak orang awam yang kurang paham mungkin dengan tsunami senyap itu seperti apa. Karena tanpa peringatan, tanpa awalan, kalau ada awalan gempa itu tidak dirasakan di pantai. Jadi semuanya mengejutkan dan mencengangkan. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena ternyata memang sudah pernah terjadi tsunami serupa sebelumnya. Dan acara hari ini, webinar series and best lecture dengan tema mitigasi tsunami senyap, Itu sesuai dengan misi ITS yang memang memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Departemen Teknik Geofisika, kerjasama dengan Teknik Geofisika ITS, Pusat Penelitian Manajemen Kebencanaan dan Beban Iklip ITS, lalu BMKG, lalu Masyarakat Alisunan Indonesia, BRIN, dan Forum Bekuran Tinggi Pengurangan Risiko Bencana, kerjasama mengadakan webinar ini. Tentu sangat-sangat penting, sehingga saya yakin Prof. Dr. Kuntan nanti akan menjelaskan dengan sangat detail karena beliau adalah halinya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat, saya rasa akan sangat bermanfaat dan perlu disosialisasi dengan lebih gencar. Jadi semoga semuanya lancar. Dan untuk itu, dengan tidak berpanjang lebar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar ini saya buka, dengan harapan membawa manfaat dan tentu mendapatkan rindu Allah SWT. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Murni atas sambutan hangatnya. Dan untuk selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Krio Sambodo. Kepada Bapak Krio atau Pak Dodot ya, saya persilahkan. Maturnuun, Bu Dania. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Murni, Maturnuun, Rauhnya, Pak Amin, Maturnuun, acaranya. Kepada para narasumber, Mas Gegar, Pak Dujo, Pak Dhani, Maturnuun juga. Mohon izin kita akan mulai acara ini. Pertama, mungkin mohon sesuai dengan randun yang saya terima. Mohon berkenan nanti secara berurutan. Akan saya mohon untuk bisa membawakan materinya. Namun sebelumnya, saya mohon izin. Saya untuk mengarahkan acara, saya akan sel screen, mohon izin. Apakah Bapak Ibu Sambun, bisa melihat ya? Bisa melihat slide saya? Bisa, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa kita hari ini bertemu? Saya pikir sangat bagus sekali. Terima kasih sekali, Pak Amin, atas acaranya. Karena ini menjadi concern kita bersama. Untuk mengantarkan diskusi nanti, sebelum Bu Profesor Rita memberikan keynote speakernya, saya ingin meraih diskusi nantilah, sambil menjadi bekal. Bapak Ibu untuk berdiskusi, sebelum berdiskusi, sambil mendengarkan nanti apa yang dipaparkan. Apa yang saya tampilkan ini adalah image bumi di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita menjadi jelas di mana konsentrasi penduduk berada. Karena tidak mungkin malam hari yang menyala hanyalah lampu, maka itu adalah menandakan di mana ada konsentrasi penduduk, sekaligus konsentrasi aset. Nah, sehingga diskusi kita hari ini menjadi penting apabila kita melihat image ini. Mari kita lihat negara kita, Pulau Jawa sebegitu penuhnya, Pulau Sumatera sudah kelihatan, kemudian Pulau Kalimantan yang kebetulan terlindung. Pulau Jawa, apabila terjadi apa-apa di bagian selatan Jawa, bisa kita lihat adalah konsentrasi penduduk di daerah semuanya di pesisir. Itulah mengapa Pak Amin saya pikir sangat tidak salah mengambil tema untuk diskusi kali ini. Karena konsentrasi penduduk di manapun di dunia ini kebanyakan adalah di daerah pesisir, di mana sangat rawan sekali apabila terjadi tsunami. Jadi diskusi kali ini tidak hanya penting tentang mekanisme tsunami-nya, tidak hanya penting terkait bagaimana early warning sistemnya, karena sekali lagi memang potensi bencana, disebut bencana Bapak-Ibu, karena apabila menimbulkan kerugian material ataupun kehilangan jiwa. Sehingga dengan melihat satu gambar ini, kita bisa paham mengapa diskusi kali ini kita lakukan. Baik, sebagai pengantar saja tanpa berlama-lama, untuk kesempatan pertama, mohon izin kami undang dengan hormat Ibu Kepala BMKG, Profesor Dwi Korita. Selamat siang, Ibu. Kita rasanya sudah lama sekali ketemu waktu itu dalam acaranya Profesor Sasa, Bu. Di Kyoto. Suaranya, Bu. Rita mungkin masih... Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berlajar dengan Profesor Sasa. Sudah sangat lama, zaman saya masih muda itu, Prof. Waduh, sekarang juga masih muda. Saya juga kaget. Pak Amin mengupdate flyernya ini pelan-pelan, Prof. Pertama ada Pak Gegar. Wah, ini guru saya. Pokoknya semua yang di sini guru saya, Prof. Ada Pak Dhani, terakhir ada Pak Widjo, kemudian terakhir ada Bu Profesor Rita. Wah, ini sudah gayeng diskusi ini. Sama-sama warga Blankon semua ini. Oke, monggo, Prof. Untuk memberikan paparannya terkait Profesor Dwi Korita sebagai keynote speaker, monggo, dalam persilahkan waktu dan screen-nya, Prof. Maturun. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati. Perkenankan kami dari BMKG untuk menyampaikan beberapa hal yang saya yakin yang hadir di sini itu sudah banyak yang tahu. Pakar-pakar luar biasa. Jadi rasanya kok saya tidak terlalu penting dalam arti sebetulnya sudah pada ngerti. Yang penting adalah bagaimana nanti kolaborasi yang dapat dibangun. Jadi masing-masing pakar, ada Pak Gegar, kemudian ada Pak Wijo Kongko, itu gurunya BMKG. Jadi gurunya BMKG. Dan saat ini kebetulan kami sedang, kemarin sudah melakukan koordinasi, sedang membentuk Konsorsium Gempa Bumi dan Tsunami Nasional. Nah ini dalam proses, antara lain pendekar-pendekarnya adalah yang hadir di sini, dan tentunya teman-teman IPS nanti kami invite, ada yang mewakili juga. Jadi kesempatan kami untuk promosi konsorsium itu. Nah yang pertama, acara hari ini saya rasa sangat penting, karena memang kebetulan saat ini saya juga sebagai chair Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System. Yang saat ini members ada 25 negara di sepanjang Samudera Hindia, semuanya sepakat dan merasakan sangat urgent. Kebutuhan untuk segera melakukan penerapan teknologi yang tepat untuk mengantisipasi Tsunami Senyap ini. Atau mengantisipasi atipikal tsunami. Artinya, isu yang diangkat teman-teman IPS ini sebetulnya adalah isu global. Selain itu, kami dalam waktu yang sama juga bersama UNS Cup dan negara-negara di dunia, terutama tokoh-tokoh yang banyak pengembangan teknologi di bidang gempa dan tsunami, juga sedang melakukan, jadi kebetulan Indonesia ini BMKG didukung oleh UI, ITB, berbagai lembaga dari Indonesia, ini ditunjuk, kebetulan BMKG focal point-nya ditunjuk sebagai apa ya, yang menjadi steering committee. Steering committee di bawah ini agenda UNS Cup untuk pengembangan augmenting tsunami meter. konteksnya ini adalah untuk penguatan peringatan dini tsunami, termasuk juga tsunami senyap. Dan yang terakhir, baru saja pukul dua kali ya, pukul 00.30 dan pukul 4 pagi hari, kami bersama beberapa pakar-pakar landslide dunia, termasuk juga beberapa diantaranya Indian Ocean tsunami early warning mitigation and early warning and mitigation system, baru juga melakukan pembahasan terkait landslide yang membangkitkan tsunami. Ini, landslide mengingatkan tsunami. Nah, mungkin kalau yang senyap itu tidak, bukan, belum tentu, yang jelas bukan karena tektonik, dan juga belum tentu karena landslide, bisa karena penyebab yang lain. Tapi poinnya, seluruh dunia, termasuk Indonesia, ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan teknologi yang paling tepat untuk mengantisipasi atau memberikan peringatan dini tsunami non-tektonik, termasuk pula tsunami senyap. Bisa saja, bukan karena landslide, bukan karena erupsi gunung api, pernah terjadi karena hal yang lain. nah, ini yang kita belum sanggup sepenuhnya untuk mengantisipasi. Nah, oleh karena itu, terima kasih diskusi ini, saya sangat bersyukur hadir Bapak-Ibu yang memang pendekar-pendekar di bidangnya. Nah, untuk mengawali, mohon Mbak Oket bisa tayangkan yang bagian dari yang didiskusikan dengan UNS Cup, di mana Indonesia sebagai steering komite, tayangannya. Ini, saya meminjam slide dari salah satu tim dari Indonesia, yaitu dari UI Profesor Jan Sopa Helwakan. Ada tayangannya, Mbak? Nah, karena, ini, nah, di sini, memang kita harus memahami lebih dahulu value chain atau rantai peringatan dini, ini konteksnya dalam konteks peringatan dini dari ujung ke ujung. Nah, mulai dari hulu ke hilir. Nah, di sini terlihat dari hulu, yang penting adalah tipe observasinya. Dari awal dan paling ujung hulu, observasi ini kalau lemah, maka selanjutnya ke belakang itu menjadi lemah. menjadi tidak ada artinya. Sehingga dari bulu ini benar-benar harus diperkuat. Nah, konteksnya untuk tsunami senyap, karena selama ini yang BMKG lakukan kan bukan senyap itu. Tsunami karena gempa bumi. Jadi, kalau ada tsunami senyap, ya kita tidak akan tahu. Nah, konteksnya untuk membantu mendeteksi dini. Kita bisa tahu, antara lain bisa dibantu dengan beberapa peralatan observasi. Antara lain sensor, baik sensor-sensor yang akan ini yang sedang kami siapkan untuk digencarkan. Sebetulnya BMKG telah memasang sensor-sensor di kapal. Tapi, sensornya belum ada sensor GPS. Yang ada adalah sensor cuaca. Nah, dalam konteks itu saat ini kami sedang bekerjasama dengan BIG untuk pengembangan ataupun dengan pihak terkait yang berkenan minimal dengan BIG untuk pemasangan sensor-sensor yang ada di kapal dan di rig. Yang tentunya itu GPS ya, agar bisa mengapaui posisi relatif. Jadi, kalau ada gelombang itu bisa terdeteksi sampai skala mungkin seper-seper-seribu milimeter, bisa enggak? Minimal milimeter, kalau bisa ya 0,0 milimeter misalnya. Ini saat ini BMKG belum ada. Tapi, kami sedang menyiapkan sistemnya. Oleh karena itulah perlunya kami, kita ya, bukan kami saja, bukan BMKG saja, tetapi Indonesia pokja-pokja gempa dan tsunami yang sudah terbentuk, itu akan kami gabungkan, dilepur menjadi konsorsium gempa dan tsunami nasional, antara lain salah satu misinya adalah penguatan observasi ini, atau penguatan nanti end-to-end-nya dari bulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pakar nasional untuk hal itu. Jadi, saya ulangi kembali, pemasangan sensor-sensor di hulu. Nah, ini teknologinya macam-macam, berbagai negara sudah mengembangkan, Indonesia juga, nah, kemudian dikaitkan dengan modeling, mathematical modeling, ini kemarin yang pernah diperkenan, itu ada yang dari Amerika, ada yang dari perusahaan Fugro, itu PT ya, sebenarnya PT yang di bidang cuaca, tapi sekarang juga menangani hal itu, kemudian terakhir dari Jerman juga, artinya teknologi itu sudah berkembang, sudah ada. Tinggal kita Indonesia bagaimana mengejar, melompatkan itu, dan BMKG siap untuk ini tadi dalam konsorsium collaboration juga kami dengan BPPT, nah, sekarang kan masuk dalam BRIN ya, jadi dengan BRIN, jadi di bagian bulu dulu, itu juga harus matang, dan untuk itu saat ini kami juga sedang berkoordinasi dengan BMKG-nya Amerika, NOA, yang di situ jaringan BUI-nya sudah mengglobal, nah, kami sedang berupaya, sudah ada satu titik yang bisa kami akses, kami berupaya agar lebih banyak titik yang dapat kami akses, kemudian dengan kebetulan saya juga diminta sebagai steering komite global ocean observation system, BUS, dan juga dalam world meteorological organization, semuanya sepakat terutama dalam menyambut United Nations Decade on Ocean Science, nah, ini program PBB United Nation, sekarang sedang kita gencarkan bagaimana mewujudkan safe ocean dan predicted ocean, nah, untuk mewujudkan safe ocean dan predicted ocean, otomatis isu tsunami senyap ini sangat penting dan sensor-sensor observasi itu harus diwujudkan, nah, kemudian setelah itu semua sensor itu tentunya dengan kolaborasi kami masuk sensor dari BIG sudah masuk light gate segera kami mohon agar sensor dari KORS BIG ada KORS GPS-nya KORS ini sedang disiapkan untuk segera masuk agar dapat dianalisis di Indonesian Tsunami Early Warning System di BMKG Operator Operation Agility BMKG tetapi pendukungnya kolaborasinya tidak hanya BMKG luas ada kementerian lembaga dan institusi yang lain sehingga dari sensor data dengan IoT ketika dibantu satelit seketika real time masuk ke sistem operasional di BMKG kemudian diolah dengan sistem processing dengan artificial intelligence akhirnya bisa diketahui tentunya kalau tsunami senyap kan belum tentu gempa itu diharapkan bisa diketahui posisi karena ada pemodelan juga posisi sumber dari pembangkit tsunami senyap itu ada di mana menyebarnya kemana dan diharapkan dalam waktu 2 sampai kurang dari 5 menit itu bisa terdeteksi zona mana yang zona merah karena akan berdampak tsunami dengan ketinggian lebih dari 3 meter kemudian zona yang kuning misalnya lebih dari setengah sampai 3 meter dan zona yang maaf orange setengah sampai 3 meter dan zona yang kuning sampai setengah meter itu diharapkan dengan pemodelan yang didukung juga oleh sensor-sensor yang terpasang di kapal-kapal GPS yang ada di darat yang kors ini akan bisa terwujud kemudian dalam waktu antara 2 sampai kurang dari 3 menit agar dapat segera dideseminasikan ke lembaga interface misalnya BNPB BPPD dan lembaga lainnya misalnya TNI Polri pelabuhan pelabuhan dan sebagainya sehingga early warning dapat tersebar dalam waktu yang 5 menit kurang agar masyarakat at risk baik di pelabuhan di pantai-pantai dan aset-aset infrastruktur itu bisa segera terlindungi nah itu konsep yang yang sudah terbangun itu adalah tsunami yang bukan senyap tsunami karena gempa bumi ini yang tadi bayangkan adalah konsep untuk tsunami yang bukan karena gempa bumi atau yang atipikal tsunami ada takar yang mengatakan juga sebetulnya ada bagian dari seismic activity yang bisa membangkitkan tsunami senyap itu itu masih dikaji lanjut tapi pada poinnya apapun sumber pembangkitnya yang penting sensornya itu siap ada secara handal dapat memonitor dalam waktu cepat nanti saya mohon ada Pak Gegar ada Pak Wijokongkol itu memperdalam secara lebih lanjut kami menyampaikan konsepnya dan dari gambar ini terlihat bahwa teknologi itu sangat tebal berada di hulu dan saat inilah fasenya kita ini menghadapi the highest risk dimana teknologi itu belum 100% siap jadi ada yang masih dikembangkan BMKG masih menyiapkan yang sudah ada saat ini BMKG adalah tight gauge yang dipasang di pantai-pantai yang memasang adalah badan informasi geospasial meskipun tight gauge itu near real time menurut BIG itu sebetulnya bisa dibuat real time tapi kapasitas komputernya yang perlu diperkuat jadi poinnya saat ini yang siap baru tight gauge itu namun itu pun kami sudah membahas dengan BIG perlu juga diberi GPS agar saat terjadi deformasi pantai atau biasanya awal dari tsunami itu ada guncangan atau entah lens light atau apa itu semoga kalau ada deformasi pantai itu juga bisa terdeteksi bagian itunya yang belum yang belum terpasang GPS dan ini kami koordinasikan dengan BIP kemudian itulah resiko yang paling tinggi itu di bagian hulu bagian sensor bagaimana pengembangan sensornya jaringannya kemudian kolaborasinya ini nampaknya masih banyak PR dan yang penting kita tahu dan segera berbuat sesuatu secara kolaboratif kemudian selanjutnya lebih kehilir itu resikonya lebih ke arah kultur ke arah sosial kenapa disini ditulis komersial ini sekedar info aja dua tahun lalu sebelum pandemi itu ada niatan Singapura itu akan mengkomersilkan peringatan dini tsunami yang akan dijual kepada kapal-kapal jadi lalu sistemnya itu akan nyantel ke BMKG gitu nah jadi ibaratnya kayak Tokopedia atau Bukalapak yang kerja keras Indonesia teknologinya dibangun mereka tinggal menerima dan tinggal menjual gitu nah sehingga disitulah ada warna biru yang komersial ini kan ini apa ya tarik-menarik antara teknologi dan komersial nah saat ini Indonesia sedang menyadarkan bahwa peringatan dini itu semestinya adalah hak untuk hak seluruh umat manusia dan tentunya tidak diperjualbelikan seperti itu sehingga kalau memang akan ada yang investasi mohon investasinya itu ditarik ke hulu jangan ditarik ke hilir untuk jual-beli gitu sehingga kami itu dengan Pak Ian Sopa waktu itu fight gitu ya dan dibantu juga oleh ahli hukum dari Belanda mengatakan kalau tentang peringatan dini tsunami ini itu keterkaitan dengan berbagai negara tidak bisa dijual eceran gitu oleh UMKM yang ada di suatu negara nah Alhamdulillah kami ada titik perang saat ini isu komersial peringatan dini ini bisa kita tarik untuk diinvestasikan ke teknologi nah ini juga mohon dukungan Bapak Ibu apabila dan kami mengusulkan Indonesia sebagai pilot nah ini jadi poinnya teknologi ini memang sangat penting nah kemudian slide berikutnya mungkin ada nggak yang satu slide lagi kayaknya Mbak nah ini saya rasa mungkin ini saya lewati saja karena ini kan isunya agak beda kembali ke slide saya Mbak karena waktu ya mungkin langsung aja tapi hal-hal yang perkembangan saat ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua silakan Mbak slide-nya slide slide saya disitu saya hanya sekilas menunjukkan ya end-to-end sistemnya dulu Mbak end-to-end sistem maaf yang tadi atau mulai dari awal saya secara cepat akan saya sampaikan ini juga nggak apa-apa nah ini yang di Indonesia saat ini belum mengakomodasi tsunami senyap tetapi ini sudah ditetapkan dalam Perpres tahun 2019 dan disitu ada pasal untuk pengembangan lanjut kearah teknologi inovatif ataupun inovasi sosial termasuk diantaranya untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak untuk peringatan dini tsunami senyap artinya meskipun belum ada bukan berarti tidak boleh tetapi justru didorong nah disini ada aspek hulu hilir nah aspek hulu ini tsunami senyap harus digarap mulai dari aspek hulu disitu sensor-sensornya kan baru sebatas sensor gempa bumi dari BMKG dan sensor tight gates dari BIG dan ada juga sensor IDSL dari kami ini bantuan dari AKP melalui Pak ini Pak Gegar waktu itu terima kasih jadi kami menerima juga sensor dari KKP itu semua masuk ke BMKG yang saat ini fungsinya masih diperlukan untuk verifikasi verifikasi dan apa ya untuk meyakinkan bahwa tsunami bisa diakhiri jadi kalau memang sudah surut selama beberapa saat itu bisa diakhiri idealnya yang ini sedang kami siapkan sensor-sensor itu tight gates ini ataupun nantinya IDSL itu semestinya tidak hanya untuk verifikasi kami paham itu harusnya juga bisa dimodelkan diolah bersama untuk prediksi tidak hanya verifikasi itu masih kita upayakan karena saat ini kami sedang menyiapkan sistem processing merah putih sistem yang ada saat ini adalah bukan merah putih itu karya asalnya dari Jerman tapi kemudian dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia tapi nampaknya sudah saatnya untuk kita sempurnakan lagi lebih banyak merah putihnya disitulah nanti dalam waktu yang tidak lama intinya kami siapkan awal tahun untuk mulai mengembangkan sensor yang merah putih dengan mengakomodasi kebutuhan tsunami non-tektonik dengan menambahkan sensor-sensor baik nantinya GPS kemudian yang ada di kapal-kapal yang ada di rig kemudian juga dengan BIG yang kami mohon ditambahkan GPS-nya ini tentunya nantinya tidak hanya untuk verifikasi tetapi juga untuk mengolah model mengolah peringatan dini nah itu kemudian dari BPPT juga sedang berjuang membangun sekarang BRIN membangun INA-CBT apa ya sensor yang ditanam bukan ditanam diletakkan di dasar laut disitu ada akselerometer ada juga untuk mengukur water pressure dengan harapan bisa dengan cepat seketika menginformasikan tidak hanya getaran yang ada di dasar laut namun juga ini tekanan water pressure yang biasanya terjadi apabila ada gap itu menunjukkan ada gap water pressure itu dicurigai indikasi awal terjadinya tsunami baik tsunami yang tidak senyap ataupun yang senyap jadi ini BPPT atau BRIN sedang berjuang untuk itu mohon doanya agar berhasil dan kalau sudah berhasil kalau sudah teruji targetnya sampai tahun 2024 kalau sudah teruji berhasil maka akan diintegrasikan bersama tight gagenya BIG dan BUI BPPT juga mengembangkan BUI bersama BUI dan kami saat ini sudah mulai mengintegrasikan sensor gempa-gempa vulkanik dari gunung api laut gunung api laut terutama yang sudah masuk adalah Selat Sunda masih ada total dengan badan biologi kami berkoordinasi ada delapan gunung api laut yang sedang disiapkan ini kami sempat juga bersiap-siap untuk memastikan agar karena sementara yang masuk baru Selat Sunda agar yang lain segera dapat dikembangkan dengan itu nantinya tsunami yang non-tektonik dapat terdeteksi terutama yang disebabkan oleh erupsi gunung api kemudian itu dari sisi hulu sisi hilir di sisi hilir ini yang terlibat banyak koordinatornya adalah BNPB koordinator hilir koordinator hulu adalah BMKG dari BNPB ini jadi informasi peringatan dini itu masuknya ke BNPB BPBD dan TNI Polri jadi tidak langsung melalui interface lembaga interface tersebut dan melalui TV media radio TV sosial media nah kemudian dari sana baru disebarkan ke masyarakat di daerah terdampak nah jadi ada rantai ujung itu ke masyarakat nah ini ada ada isu bukan isu ya ada hal yang perlu PR juga yang sedang kita harap rantai itu di beberapa tempat putus karena dihilir transfer jadi ternyata informasi yang masuk BPPD itu ada yang tidak berhasil diteruskan oleh BPPD yang berwenang meneruskan adalah BPPD ke masyarakatnya di daerah penyebabnya tidak berhasil adalah macam-macam antara lain saat itu misalnya listrik terputus sinyal terputus karena gempa bahkan ada juga sebetulnya tidak terputus tetapi tidak ada petugas yang jaga nah oleh karena itu ini yang sedang kita garap untuk memastikan peringatan gini dari BMKD itu tidak hanya berhenti di BPPD tetapi BPPD mampu untuk menyebarluaskan untuk itu kami membantu BPPD untuk menyiapkan sistem dan mereka juga mulai banyak sirine puluhan sirine yang karena usia sudah tidak bisa beroperasi lagi sehingga saat ini kami menyiapkan sirine yang ada di mobile phone yang bisa tetap berbunyi meskipun mobile phone-nya mati asal BPPD-nya mencet jadi BPPD-nya mencet maka sirinenya itu berbunyi di mobile phone ini sudah di uji coba berhasil dipacitan dan dicilacak nah ini kami sedang ini pelaksananya bertahap tidak bisa seketika karena harus melibatkan BPPD jadi karena yang mencet itu BPPD nah ini sedang diperjuangkan dan untuk antisipasi rantai terputus backup-nya juga kami gencarkan kembali non-digital early warning yaitu melalui HP melalui HP ini apa bisa juga untuk sebagai backup apabila digitalnya collapse jadi itu secara umum dan ini kita lihat fenomena tsunami semakin meningkat ini slide nomor tiga coba sebelum conclusion slide nomor tiga lebih dahulu itu menunjukkan telah terjadi 246 kali tsunami di Indonesia mohon diperhatikan bar terakhir tahun 1900 sampai 2021 itu terjadi lompatan dari 80 menjadi 135 nah jadi potensi kejadian tsunami ini semakin meningkat baik yang tektonik ataupun non-tektonik termasuk yang senyap nah slide berikutnya di Indonesia telah terjadi lebih dari 99 kali tsunami dengan berbagai intensitas slide berikutnya ini saya kebut saja karena waktu tsunami senyap akibat erupsi gunung api Indonesia sudah mengalami lebih dari 9 kali itu dimana saja itu sudah dicatat datanya dari pustaka dari pustaka dan ini menunjukkan bahwa betapa intinya kecepatan kita membangun teknologi untuk tsunami senyap ini kemudian yang sudah slide berikutnya tsunami senyap akibat longsoran ini sudah 3 kali nah ini ada di Selat Sunda ada di NTT dan ada juga di Palu dan ini terus kita kaji bersama pakar-pakar nasional dan internasional dan lesson tsunami Selat Sunda ini saya rasa semuanya sudah tahu ini kita lewati dan langsung kita menuju ke rencana aksi mitigasi ini mungkin bagian akhir ya rencana aksi mitigasi yang sudah disiapkan BMKG bekerja sama dengan berbagai pihak di slide nomor 11 jadi ada aksi di bidang struktur atau teknis dan aksi di sisi kultur atau non-teknis tadi sudah saya sampaikan satu penguatan jaringan IDSL ini tentunya tidak bisa BMKG sendiri bekerja sama dengan BIG dan KKP kemudian penguatan jaringan GNSS ini kami sudah berunding disiapkan bersama BIG yaitu jaringan force-nya kepala BIG langsung mengunjungi BMKG dan melihat situasi di sana dan juga di lapangan lalu ini sedang dibahas bersama disiapkan pengembangan augmenting tsunami kami di kapal-kapal dan RIG ini kami sudah mulai membahas dengan BIG kemudian KKP dan pihak terkait lainnya artinya saya tulis dalam kurung itu bukan berarti yang lain tidak boleh ikut boleh jadi kalau ada apa ya dari universitas ada yang akan S3 dan sebagainya silahkan ini kan program bersama kemudian juga integrasi data observasi gempa vulkanik pada gunung api laut ke pusat gempa nasional nah ini sudah mulai dengan selap Sunda tapi masih ada PR 7 gunung api laut lainnya terima kasih PVMBG Bapak Kepala Badan Geologi sudah sangat intens kemudian inovasi teknologi monitoring dasar laut terima kasih BP PT BRIN sedang berjuang untuk itu sudah berjalan data sudah ada yang mulai masuk tapi ini masih perlu ya anulah beberapa hal penyempurnaan jadi belum bisa dioperasikan karena belum diuji baru masuk data belum diuji satu titik kemudian keenam itu penguatan atau pengembangan kerjasama internasional antara lain melalui jaringan ini kebetulan saya disitu diminta sebagai Global Observation System GUS dan Badan Meteorologi dunia WMO karena juga concern dengan tsunami serta NOAA saat ini tim kami ada yang sedang berada di NOAA dalam rangka untuk menguatkan kerjasama tersebut dan poin yang ketujuh adalah terbuka untuk pengembangan inovasi teknologi apapun yang relevan yang penting relevan dan bisa dioperasikan kalau belum bisa dioperasikan kami tidak berani tidak berbahaya kalau mengoperasikan artinya perlu banyak interaksi secara offline dan kemudian yang nonstruktur itu adalah penguatan program UNESCO Tsunami Ready Destana dan Katana artinya BNPB sebagai garda terdepan kemudian terus mengkampanyekan kearifan lokal untuk evakuasi mandiri dengan memanfaatkan goyangan atau getaran tanah di pantai sebagai peringatan dini untuk evakuasi mandiri karena apa untuk pengembangan teknologi itu perlu beberapa tahun dalam proses menunggu teknologinya belum siap ya budayanya harus yang sudah siap jangan sampai masyarakat menjadi korban karena teknologi belum siap jadi itu secara umum yang kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan masih ada beberapa hal tapi saya rasa waktunya sudah tidak cukup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami sangat terbuka untuk bekerjasama kolaboratif terima kasih semoga webinar ini berjalan sukses wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun properita sami-sami pak pak bodo bapak ibu sekalian saya mohon izin saya akan bertanya dulu ke bu kepala BMKG terkait acara tanya-tanya jawabnya bu mohon izin apakah properita berkenan menunggu ataukah ada keperluan saya pikir masih ada keperluan lain kalau sedangkat kepala BMKG jadi untuk diskusinya properita kami dulukan bagaimana saya harus mohon maaf ke bapak-bapak yang lain saya sebetulnya ingin mendengarkan tapi nanti ada di mobil mungkin sinyalnya terputus jadi tidak apa-apa sekarang tapi nanti saya di jalan berusaha join begitu untuk mengantar diskusi mungkin izin saya sedikit summary apa yang disampaikan Prof. Rita selaku kepala BMKG kira-kira inilah yang disampaikan jadi untuk terkait tsunami ini Alhamdulillah Pak Amin Bapak Ibu sekalian sudah terbentuk konsorsium dan kayaknya ITS ini ditunggu perannya Pak Amin Monggo mungkin langsung saja ditunjuk Pak Amin Prof. Amin sebagai wakilnya untuk ITS ya Pak ya Pak ya kan yang lengkap sudah ada ITB UGM ITS masuk silakan ini inklusif ini inklusif Monggo ada Pak Amin di sana kalau boleh kalau boleh izin saya summary sedikit apa yang disampaikan Prof. Rita kira-kira jadi satu slide inilah jadi kalau kita bicara tsunami Bapak Ibu apalagi kalau kita pentingnya adalah untuk pencegahan mitigasi atau pengurangan risiko bencana maka mau gak mau kita tadi kalau saya sarikan kita harus kuat untuk prediksi dimana prediksi tadi juga harus benar di dalam pemodelan bawah lautnya permukaan bawah laut dimana tadi kawan-kawan BPPT sudah memberikan banyak bantuan kemudian juga yang tak lupa harus kita perkuat adalah bagaimana kita tsunami itu salah ketik saya tsunami generation modelnya bagaimana terkait pemodelan dan ditambah yang merah bagaimana perkembangan sensor teknologi dan ilri warning system kira-kira hulu sampai hilirnya kira-kira semacam ini yang disampaikan Ibu Kepala BMKG tadi namun demikian juga tak kalah pentingnya adalah bagaimana merais kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya tsunami sehingga yang utamanya kan adalah keselamatan jiwa dan perlindungan aset seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu sekalian tanpa berlama-lama monggo karena mungkin Bu Dikorita tentunya akan banyak keperluan monggo kalau ada pertanyaan bisa lewat chatbox atau raise hand nanti mungkin Panitia bisa membantu saya saya mengamati raise hand sampai sekarang belum ada yang raise hand di chatbox juga belum ada pertanyaan monggo sudah jelas mungkin monggo Bapak Ibu sudah saya tanya Pak Amin ya siapa itu monggo oh Pak Rahman oh Pak Ete yang terakhir yang missing linknya terus gimana ya saya sih membayangkan ini kan ada forum perluan tinggi ada universitas banyak di banyak masing lokasi ya 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 maaf saya tidak bervideo jih missing link itu lantas jawabnya gimana mbak baik jih kalau misalnya memobilisir perluan tinggi itu kira-kira bentuknya seperti apa saya membayangkan di kabupaten provinsi itu banyak perluan tinggi yang bisa dimobilisir betul Pak Inje Pak Bapak betul sekali makanya kami juga ini apa bekerjasama dengan ikatan ahli bencana Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Herkunti jadi artinya keterlibatan perguruan tinggi itu sangat sangat penting namun persoalannya itu begini fakta yang terjadi itu biasanya sudah setelah jam 12 malam jadi yang sebetulnya yang relawan yang siap itu banyak PMI siap Pramuka siap kemudian Muhammadiyah siap kemudian Nahdatul Ulama siap relawan itu kan juga banyak yang jadi agak ribet yang kurang mulus itu kalau sering kejadiannya itu malam hari malam hari setelah jam 12 malam nah apalagi kalau ada di awali gempa komunikasi terputus sehingga yang tadinya siap itu kan masih pada sare poinnya itu dia yang gugah siap itu pas di tengah malam itu loh caranya pie nah oleh karena itu kami ini baru baru saja memulai di cilacap dan terutama cilacap pacitan sudah lebih dulu tapi cilacap yang digarap dulu itu melalui mobile phone jadi orang-orang yang siap itu kan harus diberi senjata pie caranya gitu kan gak hanya siap yowes caramu caramu karepmu dewe gitu kan gak bisa diberi senjata nah di cilacap itu BPBD-nya bisa memencet bell dan memencet sirine sirine-nya langsung masuk ke handphone-nya orang yang ada di kabupaten cilacap asal sudah menginstall aplikasi yang dibuat BMKT nah jadi untuk para relawan rasanya itu penting diberi senjata itu nah ini baru diuji coba di cilacap kebetulan berhasil nah semoga ini bisa bertahap malah nanti kalau perlu kita perlu langkah meeting khusus untuk lebih mempertajam bagaimana konkretnya di lapangan kalau kesiapan kan semua bisa ya tapi langkah konkret di lapangan itu kok mohon bantuan Pak Ete kalau bisa kita rembuk lanjut konkretnya itu pada diberi gaman apa siap membantu itu bisa terus Pak Ete pasti sudah canggih kita galakkan lagi HT jadi gamannya itu tidak hanya handphone sinyal putus ada HT cuma HT ini problemnya banyak daerah yang gunung-gunung ini nah nanti mohon ini belum final Pak masih dalam proses penguatan ini justru mohon masukannya ini kan pakarnya Pak Ete ini kami diberi masukan gimana caranya penggalangan itu agar siap gitu Pak nggak hanya untuk tsunami Pak untuk lanina untuk yang lain-lain pokoknya untuk bencana lah gitu PMI juga siap Pak PMI terus Tagana juga siap ini sekarang biaya caranya yang semua siap itu bisa tidak gerudukan turun semua nanti nggak ada semua tapi bisa ditotok bentenan terus senjatanya apa poin itu itu yang belum terbahas Pak monggo saya berterima kasih sekali satu lagi monggo berita saya terima kasih atas data peta tsunami yang baru itu yang kami buat kami gunakan untuk menyusun renkon di beberapa provinsi tapi ternyata data baru BMKG itu belum masuk ke Inaris nah kemarin itu saya tanya ke teman Inaris kok masih belum sama dengan data BMKG yang baru gitu Mas Mas Ridwan belum dapat tingkang nah katanya gitu jadi ini saya bayangkan karena ditanya gini Mas ini kok nggak sama dengan Inaris yang dipakai lho saya tuh minta dari BMKG yang terbaru jadi mungkin itu perusahaan bagian data namun ini permintaan karena saya terima kasih sudah diizinkan menggunakan untuk Renkon yang baru tapi karena belum masuk Inaris jadi kadang-kadang orang tanya Maturni Mawan Maturni Mawan Maturni Mawan sekali Pak ini terima kasih masukannya jadi kenapa kami ini ada alasan kenapa ini kalau prosedur SOP itu kan komplit harus urutannya ini lalu harus publis jurnal internasional katakan minimal Q3 harus itu ternyata untuk bencana itu gak bisa jadi ini memang kita mencari titik tengah antara ekspert ilmuwan dengan di lapangan itu ternyata gak sama persis dengan yang di paper Pak kalau penjenengan udah hidupnya sering di lapangan coba bener gak yang ada di paper ini orang cocok podo persis roneng lapangan itu banyak terjadi nah sehingga ini peta-peta yang sudah ada ternyata setelah kami cek di lapangan les orang cocok contohnya yang terakhir kami cek itu Cilacap itu sudah ada peta dari mana dulu dari Jerman dari Jerman memang logonya panjang banyak macem-macem tapi itu kan dulu tahun katakan 10 tahun yang lalu nah ternyata setelah kita ke lapangan sudah berubah semua laharnya sehingga zona bahayanya itu juga sudah bergeser zona resikonya dan yang dikhawatirkan kita ini kan anu ya kalau data itu kan terbatas ya Pak ya kita kalau saya sebagai ilmuwan saya harus cari kebenaran dengan data yang benar-benar valid apakah berarti kalau tidak ada data yang valid rakyat tidak punya hak untuk hidup dengan alasan ilmuwannya sedang menunggu data kan saya malu Pak akhirnya ayo kita pakai data yang ada masalah itu ada kelemahan kita beri faktor keamanan ada faktor keamanan kita kecenderungannya lebih over jangan underestimasi kita belajar dari Jepang Jepang itu apa-apanya serba akurat sebagaini yang ternyata underestimate dilompati tsunami di tsunami yang 2011 diprediksi tidak lebih dari sekian meter ternyata tsunami ini 12 padahal Jepang ini kurang apa akuratnya kurang apa nah kita kan harus belajar sehingga lebih baik kita ada overestimasi tetapi dilakukan nah akhirnya kita konsultasi juga ya konsultasi dengan para pakar ya antara lain dengan Pak Wijokongko terus dengan yang di New Zealand dengan pakar-pakar tertentu beberapa dari pakar itu pakar itu kan anu ya kalau dalam TRL itu kan sampai katakan sampai TRL itu kan teknologi readiness level ya itu kan sampai sembilan ya tapi kalau lolos paper itu kan tidak harus sembilan ya sembilan itu langsung bisa dipakai nah kalau masih harus ada pengujian testing itu kan katakan tujuh tujuh ya pol-polnya lapan nah itu yang dari pakar-pakar itu kita lihat dan harus gerak cepat kejadiannya itu akhir 2020 2020 Pak sebelum sebelum akhir 2020 kita melihat gejala di Jawa Timur Jawa Timur Pak kok sering terjadi gempa-gempa kekuatannya kecil-kecil kecil-kecil dan dari pelajaran gempa-gempa biasanya kecil-kecil itu akan dijadikan akan melompat menjadi besar maka segera harus dipetakan ini kayak squid game squid game itu kudu cepat Pak nah kudu cepat lakukan dipetakan dengan metode metode ilmiah ada metode ilmiahnya dengan konsultasi pakat dan akhirnya jadi dan yang beda dengan Inaris Inaris itu kan tidak menunjukkan tinggi genangan Pak jadi hanya zona dan kita kalau melihat kan masyarakat di lapangan itu ingin tahu tingginya sampai jauhnya sampai kemana tingginya berapa Inaris tetap dipakai Pak Inaris tetap kita pakai tapi dilengkapi dilengkapi dengan tinggi genangan dan segera kita turun ke lapangan ya ya kita kalau ajak ternyata tidak mudah ajak pakar itu juga tidak selalu bisa karena beliau kan tugasnya banyak ya padahal kalau BMKG kerja itu kan 24 jam karena bisa karena bisa saja sewaktu-waktu tsunami datang sehingga policy kita semua kerjakan dengan cepat secara paralel itu disempurnakan ini kita belajar dengan dunia juga ya jadi ternyata di global itu juga ongoing gitu Pak jadi kerjakan cepat sempurnakan dengan data yang ada jadi terus jadi makanya ada konsorsium itu konsorsium itu perlu segera ditetapkan ya jadi ini belum ditetapkan tetapi gerakannya sudah mulai gerakannya sudah mulai formalnya belum ditetapkan ya maksudnya apa secara paralel kita operasional gerak cepat tapi apa ada pendampingan itu Pak penyempurnaan penyempurnaan nah itulah sebabnya belum dimasukkan di inares nanti kalau sudah apa ya sudah benar-benar yakin baru di inareskan tapi kalau nunggu itu nunggu perembukan dan sebagainya terlalu lama sewaktu-waktu tsunami terjadi ya sudah ini masih dibahas masih perlu approval ini belum publis kan tidak bisa kita menjawab ke rakyat korbanya sudah bergelimpangan kita kan nggak bisa ngomong begitu nah sehingga polese kita inovasinya paralel Pak demikian nanti kalau sudah bisa dinariskan tapi tetapi 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 sudah saya pakai untuk orang mohon izin mohon izin karena terbatasnya waktu bagaimana kalau kita bagi Pak oh iya 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 sistem sistem yang dibangun Jerman itu pertanyaan saya sistem yang akan dibangun ini apakah sistem baru terus posisi yang sudah ada milik Jerman itu mau dikemanakan terus kedua anggaran ini apakah dari APBN pokoknya atau investasi atau hutang atau lun gitu itu aja sisinya saya cukup concern kesini karena ya saya sama-sama tahu lah Bu Rita saya sebelum menunggu nanti penjelasan yang lain tapi satu poin yang saya highlight ini saya sudah senang di paparan Ibu tadi sudah memasukkan IDSL bagian dari struktur yang itu karena saya termasuk yang mengawal IDSL ini Alhamdulillah saya lihat BMKG sudah memasukkan itu bagian dari sistem yang akan dibangun tapi pertanyaan pertama saya tadi mungkin ini apakah baru terus yang posisi yang lama itu mau dikemanakan atau akan ada dua sistem juga apakah ini bantuan atau hutang atau APBN dan seterusnya terima kasih saya terima kasih pertanyaannya saya juga terima kasih atas bantuan Pak Rahman dan juga Menko Marves Pak Rahman Menko Marves Kemenko Kementerian Koordinasi Maritim dan investasi tanpa bantuan itu perpres tidak lahir jadi banyak sekali dan bantuan-bantuan pengembangan teknologi itu juga berkat dorongan dari tim Bapak ya di Menko Marves nah kemudian tentang sistem ini kami sekarang tetap menggunakan sistem yang sudah ada Pak sistem ini sudah 13 tahun sudah saatnya untuk dievaluasi dan pakar dari Jerman pun selalu hadir untuk improvement namun untuk non-tektonik itu belum belum ada belum bisa belum bisa yang non-tektonik nah kemudian ini kan juga perintah presiden ya Pak bukan ide saya pribadi presiden kan menggencarkan ya saya harus patuh TKDN 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 nah lah masuk dudek jadi karena itu Pak kami TKDN tapi TKDN kan BMKG nggak bisa sendiri itu kan sistem itu bukan milik pribadi BMKG milik Indonesia dan di Indonesia itu banyak orang-orang pinter antara lain Pak Rahman sendiri ada Pak Gegar nah sehingga iyalah saya tahu waktu Pak Rahman masih bekerja di Jepang itu orang pinter yang tak mungkin orang Jepang meminta Pak Rahman bekerja di sana itu tidak mungkin jadi justru itu kami mohon dibantu nanti dalam konsorsium itu saya konsultasi juga dengan Pak Gegar sebagai ketua ikatan ahli tsunami Indonesia pasukannya sangat penting dan menurut saya harus segera dilakukan meetingnya sudah dilakukan awal masih awal sekali baru terbatas baru sekitar 20 orang pada kalau kita hitung orangnya ada 40-an Pak nah ini nanti secara bertahap akan menggantikan Pak jadi akan menggantikan jadi tidak ada tidak mau pengen dua sistem akan menggantikan tetapi kalau ini sudah benar-benar diuji berjalan Pak jangan sampai gantikan jebul macet nah itu makanya ya kami tidak gegabah terus langsung yang Jerman ditinggal tidak bahkan bisa saja apa mungkin ya saya tidak tahu yang lebih tahu pakar ya itu nanti mungkin ada bridging begitu Pak antara sistem yang sudah ada terus dengan yang akan dibangun begitu Pak tapi poinnya ini amanah presiden harus TKDN itu meskipun TKDN kalau kita mengundang mengundang asing lalu kita ada knowledge transfer kan boleh akuisisi knowledge transfer kan boleh Jerman Amerika juga ini beberapa kali USGS juga sudah ke BMKG jadi kita tidak fanatik pada satu negara tapi USGS juga sudah ini jadi ada knowledge acquisition ada transfer transfer knowledge tadi agar ini dan anggarannya kami tidak mempersoalkan kalau tidak kalau bisa dari APBN ya APBN kalau ternyata BNPP kan ini ada bantuan dari World Bank dan itu bisa dipakai ya kita pakai yang penting sistemnya jadi TKDN dan beroperasi sumbernya saya tidak begitu fanatik ya harus dari ini ini enggak yang penting itu ini mohon dukungannya Pak ini juga teman-teman ilmuwan ini kan ada di sini begitu Pak terima kasih Bismillah Pak Turun Pak Rahman Bu Prof makasih Bu makasih Pak Rahman Pak Mas Eko saya panggil Mas karena Mas Eko satu cepat Pak ya satu cepat satu nyontolong cepat karena masih ada Pak Gegar dan Pak Dhani di belakang monggo ya Bu terima kasih Bu Jokorita saya bertemu Ibu waktu pembukaan kerjasama antara Unitas Mataram dengan UGM dengan New Zealand dulu jadi sampai sekarang masih kami membantu membina masyarakat di selatan Lombok untuk menghadapi tsunami kerjasama dengan BMKG stasiun GBCK Mataram yang ada dua sebenarnya mau saya sampaikan tidak ada pertanyaan hanya mau menyampaikan informasi dan harapan pertama adalah tentang kemarin pembuatan peta genangan sunang itu kebetulan BBBD Provinsi sedang membuat RIKON dasar peta genangannya kita sebaiknya menggunakan BMKG namun memang BMKG membuatnya sangat ekstrim karena tadi yang disampaikan kita apa tadi upskill aja gitu jadi ya kami menjembatani supaya tentu saja menggunakan itu worst scenario worst scenario maksudnya jangan diperdebatkan kemarin antara pemda BBD dengan BMKG ini sudah selesai Pak Ternuun dan benar Pak kami kami akui itu worst scenario dengan catatan kalau yang worst itu sudah terampil masyarakat mengevakuasi diri nanti kalau dapat yang kecil-kecil kan ya sudah santai sudah gak panik gitu loh itu filosofinya alasan kedua kalau jadi ngerepoti kedua harapan kami supaya BMKG tetap membantu untuk tsunami ready oh siap dan desa-desa di sekitar Mandalika siap sekarang kawan-kawan sekitarnya ke Mandalika jadi supaya tetap didukung beberapa yang sudah ada desa tanahnya hanya desa kute desa-desa yang lain itu masih belum ada hanya ada dua desa yang sudah terbentuk yang lainnya belum bukunya apa reportnya sudah disubmit belum ya Pak karena ini sama dengan kepala stasiun geofisika Mataram sama-sama kayak menyusunnya oh ya saya tanyakan ya karena timingnya ini pas segera harus disubmit Pak dari UNESCO Paris yang minta untuk itu nah kami masih menunggu tanda tangan kepala BNPB sama bagi yang masih akan ikut tapi belum submit kami masih tunggu sampai minggu inilah nanti kami juga koordinasi dengan stasiun oh baik nanti saya kontaknya kepala stasiunnya Pak biar bisa ngejar atur nuon atur nuon sekali makasih Mas di Sambodo seterusun Pak Eko Bu Prof Wikorita mohon izin saya sekarang minta izin ke Panitia karena di run down yang saya terima ini ada sesi foto bersama tapi di akhir oh mungkin kita kita masih lengkap panitia bisa ngambil foto bersama atau saya komando saja supaya buka kamera membuka kamera Bapak Ibu mohon izin untuk membuka kamera karena Panitia biasanya butuh untuk SPJ SPJ kekiatan biasa laporan laporan jujur amat hari gini bonggo bonggo bikin fotonya dong guyu semua jadi tidak gelih tidak pakai masker komando mas komando satu dua ada yang mutu sudah kan sudah ambil foto ya Bapak Ibu sudah semuanya mohon dinyalakan kameranya ada banyak ini Alhamdulillah ada dua halaman penuh saya hitung di hitungan ketiga ya Bapak Ibu halaman pertama terlebih dahulu satu dua tiga oke mohon tunggu sebentar baik untuk halaman yang kedua saya hitung kembali mohon senyum ya satu dua tiga oke baik untuk halaman ketiga juga ada ternyata pada hitungan ketiga satu dua tiga oke sudah cukup terima kasih banyak Bapak Ibu mohon dilanjutkan terima kasih Bu Rita kami yang terima kasih Nyon pamit saya tahu Prof masih ingin bersama kita tetapi saya juga paham beliau sangat sibuk jadi Monggo diikuti sambil mobil gak apa-apa Prof saya tak lewat HP ya saya pengen dengarkan Pak Gegar Pak Ijo itu gurunya BMKG Pak Gegar ini baratnya steering kalau di film itu steering Gegar hati maturnumun Nyon pamit ikut di HP nih mau ikut di HP nih maturnumun Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Bapak Ibu yang saya hormati selanjutnya tidak akan berlama-lama saya mengantarkan Monggo saya undang Pak Gegar Gegar Prasetyak beliau adalah guru kami semua terkait dengan tsunami ini saya tanpa membacakan Sivilah karena saya mengenal beliau sejak saya mahasiswa bukunya sudah saya baca saat itu bersama Pak Wijo bimbingan tsunami kami kepada beliau secara jarak jauh dengan Pak Afi waktu itu Afi kemana sekarang tidak usah jadi cerita masa lalu silakan Pak Gegar tanpa berlama-lama nanti kita lama-lama didiskusi saja Monggo 30 menit waktu yang diberikan oleh Pak Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Amin sebenarnya dari tour yang saya terima dari Prof Amin dan biasa gaya Jawa Timuran gitu kan pukul 13 sampai selesai dan di universiti jadi saya itu nyiapkan saya nyiapkan lecture sampai malam kalau mau jadi jadi sebenarnya kalau memang butuh sampai malam pun saya sudah siapkan gitu jadi tapi karena dikasih waktu 30 menit saya kan coba cuman permasalahannya itu ada begini ada basics ada basics kita kelemahan kita semua adalah dasarnya adalah ada basic science yang kita tidak pahami secara filosofi sehingga pengetahuan kita menjadi setengah-setengah Alhamdulillah saya sampai hari ini masih istiqomah di bidang tsunami walaupun tsunami itu hanya side job jadi itu yang jadi masalah Pak di kita jadi saya kenapa bicara seperti ini karena kita berbicara di perguruan tinggi dimana perguruan tinggi akan menghasilkan kader-kader tsunami scientist yang baru tapi kenyataannya adalah bahwa job di luar untuk tsunami itu sangat sedikit Pak di Indonesia terutama jadi saya balik ke Indonesia tahun 2012 merintis dari awal lagi saya melihat disini ada senior saya yang nanti bisa membantu dari Pak Mas Igan Sutawijaya nanti itu untuk membahas kerana-kerana saya harap nanti beliau bisa tune in saya harapkan juga internet tidak terlalu berat karena ada beberapa movie animasi yang akan saya sampaikan untuk memberikan kita lebih apa namanya tune in kepada apa itu tsunami sebenarnya dan apa itu tsunami senyap izin saya untuk share saya share ini saya jadi saya siapkan ada sekitar 80 slide Pak sebenarnya dari total dari total sebenarnya saya itu bikin hampir 200 slide karena permintaan dari Pak Amin menyatakan bahwa waktunya ini sudah bisa dilihat Pak kira-kira sudah muncul sudah jadi kita mulai Pak saya awalin baik Bapak-Ibu sekalian rekan-rekan semua kolega saya senior dan adik-adik juga yang kalau memang ada ya mahasiswa dan mahasiswi jadi total yang diminta itu mitigasi tsunami senyap namun di tournya tsunami senyap itu banyak sekali ininya Pak arti harfiahnya jadi nanti akan saya jelaskan dan kita mungkin harus meredefinisikan lagi mengenai apa itu karti kata tsunami senyapnya yang pertama isinya nanti ada latar belakang mengenai definisi tsunami apa itu tsunami disaster management fundamental kemudian kita bicara mengenai sumber tsunami sendiri ada namanya tsunami genic airquake vulkanogenic airquake vulkanogenic tsunami kemudian ada landslide and submarine slum tsunami kemudian implikasinya untuk disaster management jadi untuk mitigasinya seperti apa misalnya pentingnya pemetaan dan karakterisasi sumber tsunami kemudian pengaturan tata ruangnya seperti apa kemudian prevention measures jadi soft and hard ini kebetulan saya waktu masih di BPPT dulu atau BRIN sekarang itu dapat kesempatan tahun 92 ikut terlibat dalam model tes di Jepang sama Mas Dinar mengenai KAMAIC breakwater yang masuk World Book of Guinness of Records tapi fail di tahun 2011 dan terakhir kita akan diskusi banyak mengenai airquake tsunami ini kalau ada waktu baik jadi kalau kita lihat definisi tsunami itu adalah seperti biasa tsunami merupakan gelombang laut yang terdiri dari 3 sampai 5 gelombang yang dipanggarkan oleh gempa bumi longsoran aktivitas gunung api hantaman asteroid atau atmospheric meteorologi yang disebut dengan risaga ini yang jarang kita dengar memang dulu pada waktu terjadi tsunami di Krakato itu banyak sebagian menyatakan bahwa itu adalah atmosferik tsunami jadi kalau kita lihat di sini tsunami karena gempa bumi itu biasanya di generation area itu kejadiannya adalah seperti ini jadi dengan teori Okada halis teori jadi disturbance seperti itu kemudian kemudian kalau dia jadi submarine landslide atau dari gunung api atau flank collapse dia seperti ini jadi hampir sama mekanisme dengan yang di sebelahnya yaitu mengenai apa namanya generating dari submarine landslide jadi pada dasarnya ini harus yang ini jadi perbedaan jadi perbedaan fundamental kenapa tsunami itu berbahaya dibandingkan dengan gelombang laut dan kenapa mitigasi tsunami itu sangat sulit dilakukan jadi sebenarnya dealing dengan tsunami itu bukan dealing dengan tinggi gelombangnya saja tapi kita dealing dengan panjang gelombangnya jadi ini salah satu contoh dari video yang di eksperimental dari Dr. Arikawa waktu beliau masih di Port and Harbor Research Institute jadi ini kalau tsunami kita lihat jadi kenapa dia berbahaya jadi ketika mungkin di slide show di slide show bisa ya Pak ini belum slide show jadi kelihatan ketika gelombang itu pecah tsunami itu tetap berjalan walaupun dipasang tanggul jadi ini karena efek-efek daripada panjang gelombangnya bukan tinggi gelombangnya beda kalau kita dengan apa namanya gelombang angin ya gelombang wind wave atau gelombang biasa jadi mitigasi pakai tanggul itu masih bisa karena panjang gelombangnya paling sekitar 100 sampai 50 meter tapi kalau tsunami itu panjang gelombangnya itu sampai 5 sampai 10 kilometer masih di daerah pantai tinggi terus kalau kita pakai ya kalau mau pakai tanggul mau tanggul selebar apa mau dipakai tanggul itu adalah dari panjang gelombangnya jadi kalau kita misalnya mau bikin tanggul untuk efektif ya harus seperti dari panjang gelombang tsunami yang dibangun seperti dari panjang gelombang tsunami berarti tanggulnya harus dibikin kalau 5 kilo ya berarti sekitar 2 kilo lebar tanggulnya itu impossible jadi gini Pak dalam skala siklus manajemen bencana itu kenapa kejadian selalu kita kecolongan karena memang prioritas utamanya itu tidak dimitigasinya jadi kita prioritas itu ada di setelah post disaster BNPB juga kita auto kritik sendirilah ya di BNPB sendiri kan heavily dia di post disaster recovery sama reconstruction aspek mitigasi ini memang susah disentuh kemudian kita langsung loncat ke early warning jadi capacity building emergency plan monitoring dan early warning mitigasi ini jadi saya suka sekali dengan judul yang dikasih Pak Amin makanya bersemangat sampai saya siapin hampir 200 slide tapi cuma karena 30 menit Pak jadi saya akan jelasin aja secara singkat disini kenapa jadi konsep yang pertama harus kita katakan adalah pemiliki pengataman meresiko dan tahu apa yang harus dilakukan jadi natural inggris itu knowing the risk and what to do about it jadi kita harus tahu jadi nggak bisa kita bilang jadi kenapa istilah tsunami senyapus jadi juga mengiritik saya untuk bisa menjelaskan lebih baik karena kalau kita bilang gempa atau tsunami itu kan generic ya sama dengan kita bilang ada binatang berkaki empat ini selalu saya sering sampai binatang berkaki empat itu banyak Pak ada kucing seperti Garfield ada singa ada gajah ada jerapah kemudian kalau berkaki empat mirip-mirip sama kayak kita bercerita sama orang buta yang satu itu ternyata kucing Pak yang satu ternyata singa yang hadapinya kan juga nggak sama jadi bener Pak tsunami senyap itu harus di dibuat di riset jadi harus diketahuin sos karakterisasinya itu seperti apa baru kita bisa ngomong mitigasi apa yang harus kita lakukan jadi kita tahu dulu binatang yang kita hadapi sehingga kita tahu apa yang kita siapkan kandangnya misalnya kalau macan ya nggak bisa pakai kandang kucing dong jadi misalnya potensi Jawa Timur Selatan sampai mana kita knowledge base kita untuk apa namanya source mechanism di situ itu harus tahu harus penting dan itu salah satu aspek yang heavily kita sangat-sangat kurang ahlinya pun sangat-sangat kurang ini mungkin di Geofisika ITS semelain kan banyak ahli-ahli di source Pak jadi gimana itu source itu di-identifikasi sehingga kita tahu persis source-nya seperti apa sehingga kita apa yang harus kita hadapi jadi seperti itu secara general ya jadi skala berikutnya utama di dalam manajemen pencana itu harusnya heavily dimitigasi diadaptasi jadi kalau kita mitigasi atau adaptasi dengan baik maka post disaster activity itu akan menjadi ringan makanya ada istilah spend one spend one dollar you save ten dollars katanya kan gitu tadi Adam bilang kalau kita spend satu dolar dimitigasi maka kita akan save sepuluh dolar di recovery atau apa namanya rekonstruksi tapi nggak tahu hitung-hitungnya seperti apa saya bukan orang ekonomis jadi nggak ngerti baik selanjutnya adalah kalau kita lihat sekarang secara historikal ya kejadian tsunami sejak tahun 92 pertama kali saya lulus tahun 90 dari ITB langsung ketemu tsunami tahun 92 sampai 94 96 96 ini ada Pak Rahman disini yang yang ke ujung dunia waktu itu Tunggolobibi survei ke sana gitu kemudian ada ada banggai tapi ya bisnis sesual hanya lab di Jogja saja yang konsen sehingga tahun 94 itu mendeklar di labnya Pak Wijo sekarang di berin di Jogja itu sebagai pusat riset tsunami dan itu dibukukan di jurnal Russian Academic of Science tahun 90 jadi ada ada jejak digitalnya bahwa tsunami riset yang terpertama itu didirikan di lab pantai di Jogja tahun 96 kemudian yang membawa apa namanya perubahan besar di kita adalah kejadian tahun 2004 jadi disitu ada kesadaran perlunya tsunami kalau gak salah saya ada Pak Alvis Sahrin dari TDR MC dari Banda Aceh juga jadi kejadian 26 Desember itu turning point turning of the tide kalau kita mau bilang seperti pasang surut jadi berbaliknya pasang surut sehingga kesadaran perlunya TWS dan usaha-usaha semua mitigasi dilakukan kemudian didirikan di follow up dengan berbagai macam gempar 2005 2006 2007 akhirnya BNPP didirikan Pak tanggal 26 Januari 2008 kemudian inaktus operation pada 11 November 2008 tapi kalau kita lihat sejak tahun 2010 sampai 2018 ini ya korban jiwa masih jatuh juga Pak jadi pertanyaannya itu early warning dan BNPP yang beroperasi sejak tahun 2008 itu seberapa jauh efektivitas dan seberapa jauh masyarakat itu apa namanya tergerakkan untuk melakukan mitigasi jadi sebenarnya kalau kita lihat dari data statistik dan apa namanya ada fakta yang ada kita lihat kondisinya seperti ini jadi masih banyak seperti kata Konebuk Kepala BMKG tadi masih banyak yang harus kita lakukan karena masih banyak korban jiwa dan harta benda yang berjatuhannya walaupun kita sudah punya early warning system dan ada badan apa namanya penanggulangan bencana badan nasional baik jadi kita masuk sekarang mulai ke aspek tsunami science engineering jadi kalau kita setelahnya going to tsunami business jadi kita ingin melakukan kegiatan tsunami itu sendiri ini adalah flow diagram yang bisa dirubah juga tapi basically prinsipnya seperti ini Pak jadi kita harus tahu source mechanismnya yang pertama itu fundamental jadi kita harus tahu identification dan characterization dari source-nya ini selama ini kita rely on pada peneliti-peneliti yang kita tahu sendiri di republik ini source identification itu adalah hasil dari riset PSG atau master mereka jadi kita tidak punya pernah ada grand design national funding yang menyediakan dana untuk melakukan riset source mechanism di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya seperti apa ini semuanya ini seperti barat Sumatera dari disertasinya Mas Dhani Hilman kemudian ada riset yang lain kemudian Sulawesi dari disertasinya Mas Mudrik di situ untuk Alukoro Transform Vault kemudian Selatan Jawa itu dari disertasinya Pak Wijo Kongko wilayah Timur segala macam juga sama jadi didrive dari perguruan tinggi dengan riset-riset di lakukan perguruan dan itu memang harus dan itu betul jadi funding untuk riset itu keperguruan tinggi atau lembaga riset tapi kita tidak pernah lihat grand strategy yang jelas mengenai alokasi dana riset untuk karakterisasi dari source-nya sendiri tadi saya bilang apakah ini binatang berkat empatnya kucing atau singa atau gajah yang datang itu penting dalam upaya-upaya mitigasi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan nah kemudian kalau detail masalahnya apakah itu nanti melakukan adian inundation map atau race map-nya dengan menggunakan skenario basis atau probabilistik itu memang didrive oleh market jadi kita tidak bisa apa namanya aku ini kalau saya sendiri itu adalah mengandung mahasab tsunami modeling skenario basis atau actual events sementara yang probabilistik tsunami hazard itu banyak didrive oleh insurance company jadi perusahaan-perusahaan asuransi itu biasanya dia tertarik dengan probabilistik tsunami hazard lalu kita seringkali melompat sudah source mekanismnya tidak jelas kita langsung bikin inundation map kayak genangan kemudian kita mendesain evacuation road shelter place hazard map risk map dan masalah yang sama sejak tahun 2004 sampai sekarang hal yang sama masih jadi kita tidak punya data yang bagus jadi untuk membuat inundation map atau hazard map atau risk map itu kan butuh peta batimetri dan batimetri topografi yang bagus resursinya harus baik nanti saya kalau ada waktu saya akan sampaikan di mana perbedaan resolusi itu akan memengaruhi perbedaan dari hasil kajian mengenai peta resiko maupun peta hazard dihasilkan baru kita memberi cara mengenai performance levels jadi konsekuensinya jadi kita kita konsekuensinya seperti apa dan berbicara mengenai warning sistemnya impactnya seperti apa jadi inilah inilah apa namanya istilahnya kerangka atau framework kalau kita berbisnis dengan tsunami itu seperti ini banyak detailnya yang saya percaya bahwa the devil lives on the details jadi begitu kita berbicara lebih detail banyak setannya disitu banyak gendero disitu baik jadi yang pertama persepsi harus sama mengenai tsunami terminologi apa itu run up apa itu flow depth apa itu tinggian genangan jadi seringkali kita salah memanai run up run up itu bukan tinggi gelombang tsunami jadi run up itu adalah kemampuan dari gelombang tsunami untuk dia mendaki slope atau daerah daratan jadi belum tentu run upnya 32 meter tinggi gelombang tsunaminya juga tingginya 32 meter kalau dia slope-nya terjal dia akan memiliki run up yang tinggi kalau dia slope-nya landai ya run up-nya rendah nah tapi ada Josh Plavker namanya itu geologist dari Amerika yang dia berdasarkan gempa bumi dan tsunami di Alaska dia sangat terkenal dengan aturan tool of thumb dia mengenai dia bagaimana kita memprediksi source-nya dari apa namanya atau memprediksi run up-nya dari sumber dari kemampanya jadi kita dibalik kita tahu run up-nya berapa kita tahu deformasi di sumbernya kalau kita tahu deformasi di sumbernya kita akan tahu expected run up-nya berapa teorinya dia itu sangat populer tahun 67 sampai sekarang masih dipakai jadi tinggi run up itu tidak pernah dua kali daripada deformasi vertikal di sumber daripada tsunami tsunami dari keempa bumi jadi tidak pernah dua kali jadi misalnya di strip vertikalnya di source itu adalah 15 meter maka run up-nya itu tidak akan pernah lebih dari 2 kali 15 meter atau 30 meter jadi kategori tsunami nah ini kita mulai ikanatornya mengatakan apa sih sebenarnya tsunami senyap itu awalnya tsunami senyap itu didefinisikan untuk tsunami airquake jadi tsunami airquake itu adalah tsunami yang memiliki ketinggian atau besar jadi apa namanya lebih besar dari apa namanya kategori gempa yang biasa menghasilkan tsunami misalnya gempa tsunami 7,8 itu biasanya tinggi gelombang tsunami nya 3 sampai 5 meter tapi ini kalau gelombangnya 7,8 tsunami nya besar 12 sampai 15 meter dan dia tidak terasa karena periode periodenya itu sangat panjang gelombang tsunami nya jadi selainnya kalau pasaran itu mengayun jadi awalnya itu tsunami senyap itu didefinisikan untuk tsunami airquake dimana orang di pantai walaupun magnitude 7,8 dia tidak merasakan karena gelombangnya memiliki periode yang sangat panjang nanti saya akan jelaskan kasus untuk mentawai perbedaan antara tsunami senyap tsunami airquake dengan magnitude yang sama dengan gempa biasa kita lihat perbedaan karakteristik dari panjang gelombang seismik yang dihasilkan dari tsunami airquake ini jadi tsunami dekat itu adalah gelombang tsunami yang memiliki waktu tempuh kurang dari 30 menit dan ini di Indonesia pada umumnya kita sumbernya itu sangat dekat sehingga kita katakan sumber dekat waktu tempuhnya kurang dari 30 menit kemudian ada tsunami jauh atau farfield tsunami jauh ini biasanya waktu tempuh lebih dari 3 jam bahkan ada yang 24 atau 12 jam kalau di Pasifik nah ini bisa dikatakan juga dengan tsunami senyap karena misalnya kayak tsunami di Jepang kemarin orang di biak tidak merasakan tsunami-nya tiba-tiba datang tsunami yang mengantam biak dari Jepang yang pada tahun 2011 yang lalu ini juga sama jadi ada orang mengatakan itu tsunami senyap juga karena mereka tidak merasakan gempa tidak merasakan apa gempanya ada di benua yang lain tapi mereka merasakan dampaknya jadi ini dari tornya yang diberikan Pak Amin saya lihat maksudnya tsunami senyap itu ya seperti ini juga jadi tsunami far field impactnya di seberang benua yang lain jadi kalau di Amerika jadi di Jepang di Bia Kena di New Zealand Kena sama di apa namanya di Amerika mungkin ini sebenarnya tsunami senyap yang sering didifinizikan adalah mengenai tsunami airway jadi itu yang saya sebutkan di awal tadi yang kedua adalah tsunami akibat aktivitas gunung berapi nah ini ada yang mengatakan ini juga tsunami senyap yang dihasilkannya padahal sebenarnya tidak juga jadi karena source-nya sudah pasti gunung apinya di situ dan dia aktif kalau kita secara historikal tahu bahwa gunung itu pernah aktivitas perkenik pernah menghasilkan tsunami maka penduduk di sektor waspada bahwa setiap aktivitas dari gunung api itu pasti nanti akan menghasilkan tsunami ini ada saya lihat tadi ada Bang Igan di sini Mas Igan Sutawejaya itu dulu bareng-bareng beliau juga senior waktu sekolah di New Zealand juga jadi kita tahu nanti kalau ada waktu detilnya akan kita bahas juga saya sudah siapkan itu jadi masing-masing ini saya sudah siapkan bahannya detil yang terakhir ini yang kita memang pengutuhan kita kurang di sini mengenai tsunami longsoran atau landslide selam tapi risiwa di Palu itu memberikan gambaran kita dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan tsunami akibat longsoran atau landslide atau selam ini jadi ini ada yang nyatakan juga bahwa ini termasuk tsunami expected tsunaminya ada di dalam Lopalu jadi mungkin nanti di akhir kita perlu meredefinisikan kalau generiknya sebenarnya tsunami senyap itu diasosiasikan dengan tsunami airquake awalnya itu yang kita harus di akhir diskusi kita selanjutnya jadi kalau kita lihat ini secara historis mulai masuk generation jadi kalau lihat data historis bahwa tsunami bangkat Indonesia adalah dari sumber tektonik dan non-tektonik sehingga sebenarnya deal tsunami itu tidak bisa diasosiasikan dengan gempa melulu jadi karena dia bisa di yang lain juga seperti ini jadi gempa bumi itu memang mendominasi 75% jadi longsoran bawah laut itu sekitar 9% akhirnya 8% kemudian meteorologi risaka 2% dan ada yang namanya unknown source 6% jadi mungkin ada meteorit atau yang lainnya tapi juga yang 75% ini kalau kita menghadapi megatrush sebenarnya sangat simple yang kita harus hadapi itu justru tsunami yang dibangkitkan oleh manitudo yang dibawah 8 nanti saya akan lihatkan kenapa kemudian kalau kita menghadapi akses gunung berapi juga sebenarnya lebih mudah karena source-nya di situ jadi source-nya tidak akan pernah pindah-pindah gunung api tidak pernah jalan-jalan jadi kalau krakatoy ada di situ tambora ada di situ kamponora ada di situ jadi kalau kita lihat source dari tsunami jenik airquake ini memang karakteristiknya berbeda jadi segmentasinya juga akan berbeda dan karakteristiknya juga berbeda kemudian gebarannya sejak tahun 1977 itu di Sumba itu normal jadi kalau kita lihat gambar sebelah kanan karakteristiknya Sumba itu normal selatan Jawa biasanya itu karakteristiknya tsunami airquake kemudian kita dapatkan ada gap di situ ada gap ada historical tsunami yang terjadi sampai saat ini kemudian di sisi barat Sumatera itu megatrash dan tsunami airquake jadi karena ada mentawai segment di situ yang kita tahu sendiri 2010 dia juga menghasilkan tsunami airquake kemudian 1907 juga jadi sangat kompleks jadi walaupun 70% dan itu juga tidak single source jadi tidak hanya dari mekanisme trust saja nah ini dibutuhkan banyak ahli jadi perguruan tinggi sebenarnya harus banyak menghasilkan ahli-ahli di sini jadi ini yang akan membantu kalau misalnya kita tahu selatan Jawa kita punya Mas Wijo ada Bu Rahma ada siapa lagi yang di situ yang mudah yang saya tahu cuma dua ini baru Mas Wijo sama Bu Rahma saja di situ selatan Jawa kemudian paling tsunami juga untuk mengkonfirmasinya jadi kita lihat seperti ini distribusi tsunami genik airquake kita jadi sangat terbuka untuk dilakukan riset dan menjadi sumber tesis buat generasi generasi selanjutnya yang akan mempelajari mengenai tsunami dan gempa di Indonesia kalau yang kedua mengenai vulkanogenic tsunami jadi vulkanogenic tsunami ini unik kalau kita lihat tadi ini di barat itu sebenarnya ada di sabang itu sebenarnya itu adalah apa namanya juga merupakan vulkanic kompleks kalau sabang jadi kalau kita lihat bentuknya itu pernah melakukan letusan di masa lalu kemudian kalau kita lihat semakin ke timur makin banyak sebaran daripada sumber vulkanogenic tsunami jadi kalau di Indonesia tengah ada Katau kemudian ada Tambora kemudian selatan timur ada Rokatenda ada Gamkonora ada Ruang dan sebagainya tapi kalau kita lihat perbandingannya seperti ini clustering tsunami jenik airquake dan clustering dari vulkan jenik airquake itu kelihatan sekali bahwa kalau dia posisinya megatras banyak maka source dari vulkanik itu sedikit tapi sangat jadi sangat destraktif jadi misalnya kalau di si barat pantai Sumatera itu source-nya kalau tsunami jenik airquake dari pulau ini dari pulau apa namanya pulau weh ya dari pulau weh disitu nah kalau di Jawa dan Sumatera itu ada Krakatau kalau di misalnya di Timur itu ada Rokatenda ada Gamkonora ada Namahera dan tipikal kalau tsunami begitu masuk Indonesia Timur tsunami jenik airquake itu selalu ada second generating mechanism dari landslide maupun submarine slumping ini saya publikasi tahun 2001 mengidentifikasi itu dan terjadi 2021 kemarin ada Maluku ada kempan tsunami kecil di Maluku kemarin tahun 2021 ada tanggal 11 Juni kalau nggak salah di Halmahera jadi kalau kita lihat clusteringnya itu seperti ini lalu kemudian kalau landslide-nya sendiri nah landslide-nya sendiri nggak sama jadi di sepanjang pantai selatan kita yang sudah dimapkan tapi Indonesia Timur kita masih belum punya maps ini yang dibubbers oleh Brun berdasarkan sama-sama Jerman pada waktu itu dari data multibim jadi ketahuan sumber-sumber daripada submarine landslide sebenarnya seperti ini nah sekarang bicara mengenai islamic jadi pasti kita bicara ada dua jadi ada megatrust airquake sama ada megatrust jadi kalau megatrust ini sudah jelas jadi kalau kita lihat dari khususian praktikasi tahun 2017 yang terakhir kita lihat itu segmentasinya sudah clear dan magnitude 8 sudah clear jadi kita saya sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan megatrust karena kenapa tidak khawatir karena begitu magnitude 8 semua orang akan merasakan dan self-refaction itu adalah salah satu yang harus dilakukan mereka akan lari tapi yang jadi masalah itu adalah tsunami airquake ini yang disebutkan tadi tsunami senyap yang didefinisikan sebagai tsunami generiknya tsunami senyap itu adalah asosiatif dengan tsunami airquake jadi gempa yang dengan magnitude yang cukup kecil dalam tanda petik tapi memiliki impak tsunami destruktif yang dia setara dengan megatrust jadi manitudonya manitudo gempa biasa 7,8 tapi dia tsunami yang disilkan adalah tsunami dengan kategori megatrust airquake nah ini yang kita harus khawatir karena apa dengan manitudo 7,8 maka deteksi pun akan susah jadi maupun pakai offshore buoy maupun pakai decostal itu akan susah karena apa deformasinya juga belum tentu akan semasif pada waktu megatrust yang manitudo 8 lebih sekitar manitud 9 kalau kita lihat selanjutnya jadi pelajaran yang diambil adalah besar kecilnya manitudo gempa ini tidak 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 selalu bisa dijadikan acuan untuk mengetahui besar kecilnya tsunami yang terjadi jadi kalau sekarang kita punya sistem peringatan dini tsunami yang berbasis pada manitudo gempa ya pasti akan salah terus karena bukan gempanya harusnya yang dideteksi yang harus dideteksi adalah tsunaminya jadi ada shifting dari airquake centric ke tsunami centric jadi memang harusnya tsunaminya yang harus dideteksi bukan bukan gempanya yang harus dideteksi karena manitud gempanya itu tidak selalu bisa dijadikan acuan karena tadi ada tsunami airquake 7,8 tsunaminya sama dengan megatrust di atas manitud 8 tapi ya megatrust jangan dikhawatirkan karena sudah jelas manitud 8 semua bisa merasakan dan bisa langsung evakuasi itu yang jadi masalah kita sehingga kita harus bersif atau berubah mengenai paradigma early warning kita dari heavily pengamatan di gempanya menuju ke tsunaminya sendiri jadi perubahan daripada si levelnya nanti kalau ada waktu bisa saya jelaskan itu gimana caranya ini contohnya yang tsunami airquake yang saya saya kenapa bedanya jadi kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah mengenai jadi gambar di sebelah kanan ini adalah source time function-nya antara tsunami airquake dan airquake biasa gempat biasa jadi yang mentawai itu 125 detik selamanya apa namanya source time function-nya dia itu 125 detik dibandingkan dengan gempa biasa dengan man itu 7,79 jadi hampir sama 7,8 hampir sama 2,8 tapi yang membedakan adalah source time function-nya jadi lamanya dia berayun jadi karena dia lama ayunannya itu sehingga orang tidak merasakan kalau yang gempa biasa itu shocking-nya sangat cepat dalam waktu yang energi yang dilepaskan sangat besar dalam waktu yang sangat pendek jadi getarannya akan terasa di mana-mana ini energinya tapi dilepaskan dalam waktu yang lebih lama itu menyebabkan bahwa orang tidak merasakan shaking-nya terlalu tidak merasakan shaking-nya terlalu seperti orang merasakan gempa biasa yang dimana duduk yang sama karena ya itu source time function-nya dia sangat panjang untuk merilis energinya itu itu yang menyebabkan bahwa tsunami airquake ini dia melipatkan apa namanya mekanisme dia bisa menghasilkan gelombang tsunami yang lebih besar contohnya di Jawa Timur yang Banyuwangi mana itu 7,8 run-up-nya 12 meter kemudian yang Pangandaran 10-21 meter bahkan di Nusakambangan itu kemudian yang Mentawai itu lebih dari 10 meter padahal secara teoretis harusnya Manitudo Gempa 7,8 itu kalau dihitung itu dia apa namanya tinggi gelombang tsunami-nya run-up-nya lebih dari 5 sampai 8 jadi ini menyebabkan kita tidak bisa bersandar pada Manitudo Gempa untuk memberikan early warning sistem itu lalu cycle-cycle hidupnya tsunami dari khususnya baik itu vulkanik maupun dari source gempa pada dasarnya adalah sama disorcenya dia sangat kecil kemudian menuju pantai karena proses refraksi dia menjadi besar jadi ada perubahan karakteristik ketika mereka mencapai di darah daratan ini yang saya sampaikan bahwa tidak hanya tinggi gelombangnya tapi sebenarnya panjang gelombang yang terjadi juga menentukan jadi nanti seperti di Palu kita sangat tahu bahwa sama di Krakatau itu rata-rata ini andation-dation-nya itu less jadi sekitar 500 sampai nggak sampai satu kilo karena itu dibangkitkan oleh very short dalam kategori short period wave jadi karena landslide atau dari vulkanik itu source karakteristiknya dimensinya adalah limited dibandingkan dengan kalau itu dari gempa bumi airquake airquake itu minimal dia 100 x 50 dimensi skala apa namanya rapture area kita lihat disini degenerating areanya ini kalau kita bedah lagi dimana propagation tsunami kalau di generation ya ini jadi kita pakai mansina smiling atau okada deformation-nya seperti ini elastic theory hubungannya dengan initial condition maka seperti ini pembutuhannya di daerah generation disini di laut dalamnya disini bisa dilakukan pendekatan dengan kalau kita melakukan numerical modeling teorinya adalah teori gelombang ini pada waktu propagasinya tapi begitu dia sampai di darat misalnya ada contoh run up itu maka dia kejadiannya adalah banyak non-linear jadi mulai peristiwa non-linear kemudian tinggi gelombangnya berubah dan kita lihat disini saya ambil contoh untuk di Banda Aceh tahun 2004 peristiwanya jadi kalau kita lihat disini beda sekali antara di generating-nya disini jadi generating-nya hanya sederhana seperti ini dan teori gelombang ini saja tapi begitu sampai di inundation di Banda Aceh kita lihat bahwa ini dari Lok Nga sama di Banda Aceh dua gelombang ini bertemu di daerah Lampisang jadi colliding di Lampisang disini jadi yang dari Andaman jadi dari Indian Ocean masuk ke Andaman masuk ke Banda Aceh kemudian dari Lok Nga juga menuju ke Banda Aceh dan bertemu di Lampisang jadi kalau kita lihat sangat kompleks ini sangat ditentukan oleh kondisi batimetri jadi sangat ditentukan oleh kondisi batimetrinya sama kondisi topografi untuk bisa mengatakan kata Indonesia yang baik baik itu dari sisi aspek empat bumi ya sekarang kita bicara mengenai vulkanik tsunami jadi ini saya harap Mas Ikan masih ada disini senior saya bisa memberikan masukan dan memberikan insight kira-kira peristiwa apa sebenarnya terjadi pada waktu Krakato kemarin jadi kami memiliki persepsi yang sama pada waktu Krakato terjadi walaupun banyak kontroversi jadi kalau kita memitigasi tsunami senyap saya ambil istilah tsunami senyap dari sumber vulkanik sebenarnya enggak senyap-senyap amat karena apa? karena source-nya ada disitu jadi kalau gunung api beraktif jadi seperti saya bilang tadi kalau kita tahu itu ada gunung api yang ada di laut kemudian secara historis pernah terjadi tsunami ya sudah begitu dia aktif maka kita harus haspada jadi mitigasinya sebenarnya lebih sederhana karena kita sudah tahu size dimension daripada Krakatonya sendiri kita tahu jadi kebetulan riset master saya di Krakato dengan percobaan physical modeling dan medical modeling di lab di BBPT di Jogja lab green di Jogja di tempatnya Pak Wijo sekarang itu masih ada model Krakatonya sejak tahun 95 96 dulu kebetulan ahli detonator ahli ledakannya itu Pak Wijo sendiri yang membantu riset master saya pada waktu itu jadi mekanisme dari volcanic itu sebenarnya dari sisi mitigasi itu sangat sederhana karena posisinya di situ tidak dengan gemba bumi kalau gemba bumi kan segmentasinya panjang sekali dan kita tidak tahu segmen mana yang akan meledak kecuali dengan kita pengamatan GPS yang bisa melakukan di mana akumulasi strain dan stress yang ada jadi kita tahu waspada kemudian atau dengan seismic gap prinsipnya seperti itu tapi kita tidak pernah akan tahu di mana sebenarnya yang akan pecah pecahnya berapa beda dengan kalau volcanic volcanic di situ saja gunung api tidak pernah jalan-jalan kemana-mana di tempat kita tahu dari dulu di situ di situ tapi memang mekanismenya tidak akan selalu sama latusannya tidak selalu sama jadi kemarin yang terjadi nanti saya akan kasih detail ada bahannya juga detail sekali saya sampaikan mengenai mekanisme itu karena saya dulu master sama di sini ada Pak Igan juga tadi saya lihat ikut dalam webinar ini jadi bisa memberikan insight jadi kalau kita lihat itu sebenarnya ada 8 proses jadi 10 proses yang direkognize oleh letter mengenai mekanisme apa sebenarnya yang bisa membangkitkan tsunami dari suatu aktivitas gunung berapi saya waktu itu melakukan riset 5 menit lagi ini habis ini selesai nanti kalau yang belum puas bisa tanya jawab jadi ini prosesnya ada ada 10 jadi ini apa namanya mekanisme yang kita lakukan jadi letusan kita lakukan tes letusan dengan skala sampai 9 skala intensitas ini ternyata intensitas explosion itu tidak membangkitkan gelombang tsunami yang besar jadi series of explosion sebenarnya yang membangkitkan tsunami pada waktu keratol 8-8-8-3 itu adalah birokrasi flow-nya aliran laharnya kalau kita lihat di sini mekanisme flank collapse atau runtuhan dari laharnya itu atau lateral blast dan disertai dengan runtuhnya domenya atau puncaknya itu yang bisa membangkitkan tsunami atau kaldera collapse jadi semua gunung apinya lenyap di situ yang bisa mengaitkan tsunami baik karena waktunya tinggal 5 menit jadi ini contohnya high intensity space pollution itu tidak membangkitkan tsunami jadi kita menutus semuanya itu ternyata memang tsunami tidak besar-besar amat dari eksperimen yang kami lakukan tahun yang lalu nah ini yang kejadian 22 Desember kemarin jadi ini kita lihat ini marigramnya ini timnya Pak Wijo dan kita presentasikan di EGU meeting di tahun 2019 jadi kalau kita lihat ini yang paling penting eyewitnesses jadi dari nelayan yang ada di situ jadi nelayan di situ mengatakan bahwa ini kita lihat tanggal gambar sebelah kiri ini letusan awalnya itu dia dari puncaknya letusan itu tapi begitu tsunami sebelum terjadi si Bapak ini Uji 19 tahun ini melihat bahwa dia bilang apa the volcano was erupted from the side jadi gunung api itu bukan meletus dari puncaknya tapi dari samping jadi ini yang namanya kemungkinan adalah lateral blast jadi ada lateral blast sehingga lateral blast terjadi dan dia bilang bahwa gunung itu seperti terbelah dua dan dia collapse jadi ini sangat penting sekali dan kita sudah deteksi dimana lokasinya segala macam sangat menarik ini kita berjalan sama Unila nanti untuk follow up tapi kemarin terhenti karena ada pandemi covid lalu kita lihat ini jadi ini saya diskusi sama Mas Igan pada waktu itu saya bilang tadi bahwa karakteristiknya hampir sama jadi tahun 1883 juga ini main tsunaminya terjadi ketika lentusan aktifnya besar di sini yang 2018 juga sama jadi ada aktivitas yang sangat besar terjadi di sini dan di sinilah terjadinya tsunami jadi hampir sama karakteristiknya jadi sangat mudah sebenarnya untuk memitigasi dari vulkanogenik itu dibandingkan dengan dari gempa bumi jadi ini contohnya hasilnya yang saya perlihatkan ini kalau kita modelkan karakteristik provokasi dan penjalaran termasuk inundasinya akan hampir sama dengan apa-apa yang sudah pernah terjadi jadi sebenarnya mitigasi bencana tsunami di Rakato itu lebih deterministik dan bisa dilakukan dengan segera jadi ini contohnya kalau kita lihat lagi saya cepat-cepat saja ini similatinya jadi hampir sama ini 1883 ada coral boulder kemudian di 2018 juga akan ada coral boulder juga yang terbawa dari tsunami itu nah ini landslide tadi sudah disampaikan sederhana hampir sama lah konsep mekanismenya jadi saya cepat saja ini contoh-contoh gelombangnya dan ini yang terjadi di Palu kita lihat di Palu di sini jadi kita lakukan post tsunami field survey untuk Palu saya cepat saja di sini ini kita on board sama Pak Rahman di KRI SPK jadi ini yang pertama kali kita bisa melakukan determinasi mengenai kita lihat ada beberapa submarine slum di situ kemudian ada kerjasama antara IATSID dan NUS untuk melakukan multi-beam survey dan ini hasilnya saya perlihatkan aja yang terakhir jadi ini hasilnya ada multiple submarine tsunami tsunami yang dihasilkan dari apa yang terjadi di Palu walaupun ini masih ada diskusi dan perbincangan terakhir nih Pak saya Mas saya minta izin 5 menit lagi untuk menyampaikan yang ini jadi singkat saja mengenai solusi mitigasinya jadi ada dua perencanaan jadi solusinya adalah mengenai perencanaan tata ruang sama mengenai mungkin prevention measure atau soft and hard solution jadi kalau kita lihat perencanaan mengenai pengaturan tata ruangnya opsinya itu lebih kompleks jadi kalau daerah sudah terbangun gimana caranya kita melakukan pengaturan tata ruangnya jadi itu harus berlaku building code retrofit kemudian kalau perlu ada soft and hard solution gimana soft and hard solutionnya bisa kita lihat nanti kemudian untuk wilayah yang belum terbangun itu lebih mudah karena greenfield ya opsinya lebih mudah jadi tinggal by building code regulasi yang seperti apa bangunan yang dibangun bisa ditata dari awal nah ini yang tadi disampaikan mengenai peta inundationnya jadi untuk membuat tata ruang itu harus berdasarkan peta inundation yang bagus yang akurat perlu data yang baik jadi ini contohnya aja dua data ini nanti mungkin Pak Widjo bisa kasih tanggapan ini berdasarkan yang dipadang ini beberapa jenis peta yang dihasilkan dari beberapa jenis data dengan sumber yang sama jadi di running dengan sumber source tsunami yang sama datanya beda data toponya beda hasilnya inundation map-nya juga beda ini menjadi masalah buat kita jadi ini yang harus kita sosialisikan dengan baik ya permasalahan di di panahnya ketelitian dan ketelitian dari data dan kita selalu mencari bahwa di Indonesia seperti Budi tadi bilang susah di Indonesia ya kalau memang kita bilang susah terus ya dimana ya harus dilakukan gak bisa enggak New Zealand itu punya semua lidar oh itu negara kecil ya kita negara besar ya setting priority jadi mana daerah yang penting yang tadi Mas Krio sampaikan ya pusat-pusat yang ada di pantai selatan misalnya pusat pembangunan ya itu diutamakan jangan dilidar semua daerah termasuk greenfieldnya dilidar daerah yang belum terbangun ya jangan dilidar tapi daerah yang paling terbangunan yang dilidar yang ada di kemudian dilakukan pemetaan inundation yang baik sehingga dilakukan pengaturan tata ruang kemudian dilakukan solusinya seperti apa kalau bisa ngikutin paket designing for tsunami azad yang sudah ada dari Amerika dan diatur sama PEMA sejak tahun 2001 ini juga tidak punya perubah tapi berbedakan adalah zona kritisnya yang ada di daerah besir atau zona merah karena ini zona kritis ini harus dihindari ya karena dia harus dibangun nah tapi bukannya tidak boleh membangun di zona merah ini tetap bisa membangun tapi harus dengan building code yang baik ini saya kasih contoh yang baik jadi ini contohnya adalah pertama kita soft solution jadi working with nature bekerja dengan alam jadi alam itu sendiri sudah memberikan namanya orang coastal engineer atau coastal oceanographer untuk memahami erosi pakai mangrove yang biasa atau ada coral reservoir atau otoxorbar kemudian ada storm wave ada encertabel mangrove saat marsis untuk mempertahankan lainnya kemudian untuk untuk tsunami ada coastal forest contohnya ini ini ada Pak Rahman di sini masih muda dulu beberapa tahun yang lalu tahun 2004 ini kami di Pulau Babi ini yang namanya mangrove beneran jadi akarnya aja setinggi Pak Rahman jadi investasi di sini itu sangat menguntungkan karena kalau umur tanaman kan semakin tua semakin kuat kalau investasi di bangunan mau pakai K400 mau pakai K500 semainnya ya 50 tahun ambrol padahal tsunami kan jangka waktu terjadinya lebih dari 100-200 tahun jadi harusnya kita lebih banyak investasi ke Greenbelt seperti ini contohnya ini mangrove di Pulau Babi ya akarnya aja setinggi Pak Rahman dan dia bisa memblok blok coral yang lewat di situ atau dan ini yang untuk di land jadi ini kalau di Samoa itu ada namanya lokal panitris jadi itu dia bisa memprotek tinggi floor depth-nya 3 meter ada bangunan sederhana di belakangnya aman jadi tidak roboh ya padahal di kanan-kirinya atau kalau di Indonesia karena banyak masjid masjid dibangun dengan baik maka dia sebagai protected shelter kalau di Samoa itu banyak gereja yang dibangun jadi bangunan sederhana di belakangnya ini bisa aman padahal di kiri dan kanannya dengan bangunan jenis yang sama jadi di kiri dan kanan ini bangunan jenis yang sama itu habis apa namanya terbawa oleh tsunami tapi ini karena ada gereja di depannya maka bangunan sederhana di belakangnya pun aman jadi ada shelter effect di situ ya jadi karena apa tadi saya bilang tsunami force itu ada dua jadi ada punch force sama ada transient force kalau kita apa namanya coastal engineer atau coastal oceanographer kita tahu kalau untuk coastal protection ya adanya hanya punch force saja transient force-nya nggak ada karena panjang gelombangnya sudah hancur sudah habis 100-150 meter tapi kalau tsunami kan panjang gelombangnya sampai 3-5 kilometer maka ada transient force di situ yang harus diperhatikan dalam desainnya jadi kalau ini kita lihat tadi dia bisa menjadi kalau dia building code-nya bagus bangunan permanent yang kokoh dia bisa menjadi shelter bisa menjadi shielding untuk bangunan-bangunan yang yang temporali di belakangnya ini contohnya yang di Aceh nah kalau contoh yang di Jepang kebetulan ini foto saya waktu jaman masih muda dulu tahun 92 sama Pak Dina kita kebetulan dapat kesempatan untuk ikut terlibat dalam tsunami breakwater test jadi ini yang masuk Guinness Book of Record kami si breakwater terbesar dan terdalam yang pernah dibangun di dunia kedalamannya 60 meter kami tahun 92 ikut terlibat dalam uji model test ini dengan dana 1,5 miliar USD dibangun itu ini di ini pun gagal Pak pada tahun 2011 jadi ini saya gambarkan ini kamai si kamai si breakwater-nya ini gagal Pak bangun tanggul juga terimpasin seperti tadi video saya yang pertama yang dari proses taruhari kawai tadi sudah jelas belum tes jadi enggak ada namanya structural mitigation yang bisa menghalangi tsunami jadi saya rasa segitu dulu Pak saya sampaikan padahal ini sebenarnya slide saya cukup banyak masih sisa jadi masih ada 60 slide lagi yang bisa saya sampaikan tapi karena waktu yang terbatas saya cukupkan segini saya balikkan kepada Pak Kira Sambodo Pak Moderator monggo Pak Mas Gegar Pak Setia beliau ini luar biasa Pak Amin ini kode keras yang kedua Pak Amin ada session kedua ya Pak Amin janji ya nanti tukarlah Pak Dhani yang pertama Pak Gegar yang kedua tukar gitu baik Mas Gegar mohon izin nanti untuk tanya jawabnya sekalian dengan narasun berikutnya saya lihat di chat box sudah ada yang bertanya tadi terkait apa namanya tata ruang tapi Pak Gegar sudah menjawab tadi kalau kita perhatikan di presentasi Pak Gegar sudah menjawab betapa pentingnya tata ruang untuk mitigasi tsunami untuk mengantarkan diskusi dengan narasumber yang kedua rasanya sangat berhubungan kembali saya mohon izin untuk share screen untuk sekedar pengantar saja Pak Gegar tadi menyampaikan juga tentang pentingnya kita mengetahui tentang mekanisme tsunami tadi sama ini kesimpulan yang saya sampaikan untuk Bu Profita tadi tetapi beliau menekankan juga prestasi untuk mitigasi termasuk di dalamnya mitigasi itu adalah peningkatan awareness dan pengetahuan dasar tentang mekanisme tsunami kalau kita tidak mengetahui mekanismenya kita bisa mislead tadi termasuk juga Pak Gegar menyatakan betapa pentingnya data ocean topography karena bagaimana juga data ocean topography itu diperlukan untuk modeling yang akurat ketidakakuratan ini mengakibatkan ketidakakuratan respon nah sekarang menuju ke pembicara selanjutnya Pak Dhani kebetulan sama-sama guru saya Pak kalau Pak Gegar Pak Wicol adalah guru saya tentang tsunami Pak Dhani ini guru spiritual saya Pak jadi sama-sama guru ditemukan oleh Pak Amin ini beliau mengulas akan mengulas tentang early warning system dengan hubet huang transform Pak ya yang menurut Pak Dhani akan lebih cepat untuk memberikan early warning system namun demikian yang perlu kita perhatikan secepat apapun perkembangan teknologi peringatan dini ini Pak tetapi kalau kepedulian masyarakat ini kurang masyarakat juga Pak Dhani nanti mungkin mohon komentarnya sekaligus presentasi masyarakat ini juga harus di kasih awareness Pak tentang early warning system itu kira-kira semacam itu pengantar saya monggo tanpa berlama-lama Pak Dhani 30 menit saya akan ketat Pak Dhani karena Pak Dhani teman SMA saya jadi saya lebih berani daripada ke Pak Gegar dan ke Prof Rita terima kasih Pak Dhani terima kasih sensei suara saya terdengar mudah-mudahan bisa terdengar suara saya jelas Pak jelas izin memulai bismillah alhamdulillah salatu assalamualaikum terima kasih Bapak Ibu sekalian Pak Amin yang telah memberi kehormatan pada saya berbicara dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati termasuk mungkin Bu Prof Rita yang masih hadir di tengah-tengah kita yang ingin saya sampaikan pada presentasi sore ini adalah apakah Anda bersedia membayar uang yang banyak jika Anda mendapatkan 15 menit tambahan saja waktu nah itulah yang kami tawarkan pada sore hari ini 15 menit tidak lebih tidak kurang jika sistem pengolahan data infrasound yang kami usulkan ini dipakai tsunami saya lewatkan yang ini juga tentunya peta ini sangat familiar dari Bapak Ibu sekalian karena memang pakarnya sementara kami baru 2 tahun saja menggeluti bidang ini terkait karena terpantik dengan awalnya yang disebut senyap tadi betul senyap itu benar-benar senyap jangan-jangan ada tanda dari alam karena alam ini tidak sependek pengontan kami tidak tidak tiba-tiba kemudian berulah begitu ya nah dari situlah kemudian ide ini muncul kami coba mencari literatur pada waktu itu jangan-jangan ada pemantik awal sebelum terjadinya tsunami atau sebelum terjadinya runtuhan tadi itu pasti ada gejalanya sama seperti orang batuk sebelum batuk tentunya kita juga akan terasa sebelumnya badan kita ini mulai gerges atau mungkin serak sudah mulai kemudian baru batuk itu muncul yang kami usulkan tadi adalah cara untuk mendeteksi apakah gejala yang muncul di awal tadi itu berikutnya jadi batuk tentunya masih yang kami sampaikan di sini adalah banyak kelemahan yang ada sekarang dengan segala kelemahannya tapi bukan berarti terus yang ini ditinggalkan bukan semata hanya kami inginkan bahwa apa yang kami usulkan adalah komplement bahwa ada alat berupa mikrofon sebenarnya yang nanti akan kami presentasikan di bagian akhir dari presentasi kami nanti ada mikrofon sebagai pengganti telinga tapi dia bekerja pada frekuensi yang rendah infrasound yang tidak bisa didengarkan oleh telinga manusia tetapi dapat mungkin didengarkan oleh beberapa hewan nah berikutnya kalau kami perhatikan kesulitan kami pada waktu awal-awal mencari data adalah ternyata Indonesia memang belum punya apa namanya stasiun atau misalnya apa namanya tempat mengukur apa itu namanya stasiun pemantauan begitu yang menggunakan teknologi infrasound ini kalau kita lihat peta ini dari apa namanya komprehensif nuclear test band treaty organization itu CTBTO itu Indonesia sudah punya seperti tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya tapi untuk infrasound itu tidak ada sehingga akhirnya pada waktu itu kami memilih infrasound yang terdekat kalau diperhatikan dari peta ini yang terdekat itu ada di Jepang kemudian di perairan Pasifik ini kemudian ada di Australia jadi ada tiga disini menurut kami paling dekat secara jarak geodesiknya begitu jika dibandingkan dengan posisi kejadian yang kami ingin fokuskan pada dua tahun kebelakang yang pertama adalah gempat tsunami di anak Rakatao kemudian tahun baru tahun ini 2021 adalah yang di Pano dan kita lihat disini daftar sampai Agustus 2021 Indonesia belum masuk yang memiliki stasiun infrasound pada akhir ini nanti akan kami usulkan sebenarnya infrasound itu apa infrasound itu adalah gelombang yang tidak bisa didengar manusia karena manusia ambang dengarnya 20 hertz maka infrasound itu di bawah itu bahkan mungkin sekitar 10 sampai mendekati 0 nah namun ada keunggulan disini yaitu perubahan mendadak dari pressure atau tekanan jadi dia amplitude powernya terdeteksi tetapi secara frekuensi dia lemah sekali nah sebenarnya kalau sehari-hari ketika kita misalnya bisa mendengarkan apa namanya bunyi yang di bawah 20 hertz di bawah telinga manusia sebenarnya begitu banyak sekali peristiwa yang bisa didengarkan oleh telinga kita peristiwa yang terjadi di sekitar kita begitu bahkan ketika misalnya ada orang berjalan dari jauh kalau ini kami pernah mendengarkan dengan menggunakan geofon begitu ya misalnya kami tanam geofonnya di mudah-mudahan bapak ibu familiar dengan kampus ITS begitu kami pernah iseng menanam geofon di teknik fisika di lapangan sepak bola kecil nah kemudian kami coba mendengar orang jalan di sekitar perpustakaan kurang lebih jaraknya sekitar 200-300 meter begitu dan kami masih bisa mendengarkan suara-suara tersebut artinya dengan alat yang lebih peka maka kita bisa mendengarkan lebih baik atau lebih banyak lagi apa saja yang kira-kira terjadi pada saat itu tentunya mungkin ini insya Allah ini juga rahmat dari Allah bahwa telinga kita itu hanya bisa mendengar 20 ke atas kalau tidak maka seluruh informasi itu masuk dan diproses di otak kita nah masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mengekspan itu tadi kemudian tantangan berikutnya jika memang kita bisa mendengarkan dan memang ada alatnya dan sudah bisa terdengar karena saking banyaknya peristiwa yang terjadi pada frekuensi rendah tadi itu maka tantangan berikutnya adalah bagaimana memisahkan frekuensi yang sebelah mana kejadian yang bagaimana dimana tempatnya yang akan menjadi trigger menjadi pemicu dari kejadian yang lebih besar karena tidak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Getgar tentunya dengan baik sekali dan apa namanya saya juga jadi belajar juga begitu bahwa kejadian-kejadian tadi tidak selalu bisa dirasakan secara fisik getaran di tanah atau terdengar oleh telinga nah sedemikian sehingga apa namanya diperlukan alat yang lebih sensitif contoh ketika kejadian di anak Krakato itu frekuensinya sekian 0,5 sampai 5 hertz terjadi lompatan tekanan 0,9 pascal ini cukup besar karena kalau dibandingkan dengan tekanan udara dimana telinga bisa mendengar itu adalah 10 pangkat minus 5 pascal itu perubahan tekanan udara sekali lagi di udara kalau yang anak Krakatau ini di air itu yang bisa didengarkan oleh manusia nah sehingga perbandingannya 10 pangkat 5 dengan 0,9 pascal ini sangat besar lompatan tadi juga sudah diperlihatkan di slide yang warnanya merah ada lompatan kegiatan di anak Krakatau tadi di Palu juga demikian di Palu juga demikian dan walaupun tidak sekeras atau sebesar Krakatau tapi masih tetap besar yaitu dari menjadi 0,3 dan ini sangat besar sekali jadi itu kurang lebih apa namanya konteks dari angka 0,3 pascal dengan 0,9 pascal itu lompatan yang 10.000 kali lipat dibanding apa yang bisa diindra oleh telinga telinga manusia sebagai apa namanya ambang hanya saja karena frekuensinya terlalu rendah maka telinga kita pun masih belum bisa mendengarkan jadi ada dua syarat untuk bisa didengarkan telinga nah namun yang jadi masalah dari penelitian kami yang 2020 kemarin itu adalah kami baru bisa memilah memisah mana saja siapa kira-kira triggernya dibanding timbunan gelombang yang masuk di dalam sensor nah dari situ kami bisa memisahkan tapi kami belum bisa melentukan pada waktu itu ini datangnya dari mana kemudian kecepatannya berapa nah ada dua faktor tersebut yang menjadi menarik kemudian kami teruskan di 2021 ini untuk mendapatkan jawaban yang telah kami kerjakan di 2020 nah tentunya kami akhirnya mencari apa ada metode yang lain akhirnya kami mencari literatur dan ternyata ada namun kelemahan-kelemahan mereka ini belum bisa menyingkirkan tadi jadi kami gabung antara bahwa mereka sudah bisa menentukan arah datang tapi belum bisa memisahkan sumber yang timbunan tadi itu nah yang kami tawarkan ada gabungan dari keduanya yaitu menentukan arah datang sekaligus memisahkan apa namanya yang diperlukan sinyalnya tadi itu yang memang apa namanya pemantik dari kejadian yang lebih besar nah kurang lebih kalau mungkin Bapak Ibu belum familiar kirang lebih yang kami hadapi seperti ini ini data sekunder tentunya dari beberapa peneliti dari V 2011 di sini ada beberapa apa namanya gelombang infrasound dan tipenya berbeda-beda tapi dari yang sebelah kiri ini kesamaannya adalah tentunya yang sudah bersih ini ada beberapa hal begitu ya ada beberapa kejadian yang memang dia sudah bersih ada yang beberapa banyak kejadian yang lainnya dia harus dipilah-pilah dahulu nah sehingga kalau misalnya kita lihat misalnya di yang Saint-Helens ini yang diterima sensor adalah di sebelah kiri yang B tapi apa namanya yang ternyata pemicu pemantik kejadiannya itu adalah yang seperti ini sehingga dia harus dibersihkan terlebih begitu pula yang lain misalnya yang di stromboli ini cukup mudah dalam tanda kutip karena dia sudah spesifik kalau kami menyebutnya ini adalah bersih begitu jadi dalam tanda kutip langsung straight forward dapat hasilnya yang mungkin paling sulit mungkin yang seperti ini yang tipenya di Tungurahuan gambarnya seperti ini yang diinginkan tapi ternyata yang diterima sensor seperti itu nah ini adalah tantangan yang perlu di pecahkan begitu dengan teknik yang kami usulkan pada sore ini nah metode yang sebelumnya misalnya diusulkan oleh Johnson dia menggunakan apa namanya metode sederhana FFT saja fast fluid transform kemudian diplot secara waktu kemudian diperoleh ini cuman kalau kita belajar sedikit di signal processing kita juga sudah tahu kalau fluid transform itu ada kelemahan alias apa namanya kalau kita bisa menentukan frekuensinya secara tepat maka kita tidak bisa tentukan kapan terjadinya secara secara tepat nah tapi intinya dari penelitiannya Johnson 2011 ini kita bisa dapatkan bahwa ketika energi infrasound itu apa namanya evidence ini penting karena ketika sebelum 3 menit sebelum terjadi terjadi penggemuan apa ya penumpukan energi dan artinya terjadi pembesaran dari infrasound tadi itu sehingga dia mudah untuk dijadikan kursor bahwa dia akan mulai terjadi namun 3 menit itu menurut kami apa yang bisa kita perbuat dengan 3 menit di Johnson juga itu dapat dideteksi 30 menit sebelumnya dengan menggunakan teknik way transform namun kekurangannya dengan teknik ini adalah dari arah mana kemudian kapan kira-kira terjadinya nah disini apa namanya kalau kita perhatikan yang paling bawah ini yang perlu misalnya yang datanya kompleks tadi itu ya di 30 menit ini perlu apa namanya secara waktu dia tidak persis tepat nah sehingga kami merasa perlu bahwa ini bisa dinaikkan lagi dengan tentunya ada harga yang dibayar nah ini adalah kasus yang kami ambil pada waktu tahun 2020 dengan menggunakan apa namanya data dari Walter dari Macawa Nature disini ada tiga nama orang Indonesia dari BPT kemudian Lapan dan saya lupa yang satunya mungkin dari PMKG di Yogyakarta Pak Rahmat Pak Rohis dan Pak Nugra masuk di timnya Pak Walter nah waktu itu kami yang kami teliti adalah bagaimana kalau misalnya gelombang yang tadi rumit tadi itu kami pecah menjadi gelombang sederhana sinusoidal jadi akhirnya kami bisa mendapatkan gambar yang di atas ini jadi pola propagasi dari gelombangnya yang kami dekati dengan sinusoidal artinya jika gelombang itu dekat dengan sinusoidal maka ketika dia nanti menjalar maka ketika dia bertuburkan dengan gelombang yang lain boleh jadi dia akan menjadi membesar sehingga dengan masa air laut segitu besarnya kemudian dia bergerak harmonik ketemu dengan harmonik yang lain tinggal ada dua pilihan dia terjadi interferensi menguatkan atau saling lemahkan dan terkenyataannya yang sudah sama-sama kita ketahui malah saling menguatkan dan kemudian terjadi nah jadi tugas kami pada waktu 2020 itu ayo kita cari apa namanya harmonik pada gelombang yang seperti ini itu itu tugas pertama untuk bisa memilih dan memilah mana yang tidak harmonik maka kemudian kami buang itulah tujuan pertama kemudian tujuan keduanya setelah kami temukan harmoniknya harmonik ini menjalar ke arah mana kalau kita ingat sedikit dengan dasar fisika ada yang disebut dengan bilangan gelombang maka sebenarnya kita sudah tahu kalau nanti X dari belakangnya argumen sinus maka kita bisa cari dia sebenarnya fasanya berapa kalau fasa ketemu berarti dia bisa kita triangulasi kita cari arah datangnya dari sebelah mana maka kami perlu menemukan bilangan gelombangnya dengan menggunakan f-detektor ini nah kemudian nanti tinggal statistik menggunakan Bayesian dia akan mencari sebelah mana yang mana yang apa apa namanya harmonik bilangan gelombang yang mana dari sekian banyak harmonik jadi digabung dari dua yang kunci apa namanya yang kami usulkan pada tahun 2021 ini adalah apa namanya pemilihan tadi itu dan tentunya dibantu dengan f-detektor mudah-mudahan tidak diplexerkan ke f yang lain nah ini adalah apa prosedur yang kami usulkan begitu masih statistically speaking begitu ya yang kami kerjakan dengan data yang kami peroleh dari CTBTO tadi itu nuclear band treaty organization tadi ini dibantu oleh teman-teman mahasiswa ini adalah karya mereka saya tinggal nunut saja disini sebagai pemimpin gitu ya apa namanya prosesnya yang pertama adalah mereka harus memilih dari data CTBTO tadi yang dari WINA kemudian mereka memilih sensor yang mana dan tentunya ini dipilih secara blind menggunakan beamforming setelah itu dicari dengan menggunakan distribusi statistik F begitu ya untuk mencari mana yang paling mungkin diantara banyak titik ini sebagai peluang kejadian setelah itu kami mengkonversi hasil titik-titik ini menjadi waktu di kembalikan lagi dengan waktu UTC kemudian dari apa namanya dari arahnya kelengkungan buminya jadi jaraknya kemudian kecepatannya dari sini kami akan dapat sekelumpulan data yang kemudian diklasterisasi diklasterkan dengan kumpulan data yang lainnya sehingga diperoleh kira-kira jadi harga ekspektasi likelihood nah baru kemudian terakhir adalah keputusan secara singkat mungkin apa namanya yang pertanda ini adalah yang lingkaran besar inilah yang kami tandai dengan menggunakan metode usulan kami ini bahwa apa namanya inilah menjadi trigger ini untuk yang dipalu kemudian sensor yang menangkapnya dari mentrigger tsunami itu data di 10-20 jadi kalau ini ditarik mundur ke belakang kira-kira ada waktu sekitar 15 menit dan inilah 15 menit yang kami tawarkan tadi di depan apakah Anda bersedia membayar ketika misalnya 15 menit itu bisa menyelamatkan nyawa orang ini adalah programnya untuk detektornya begitu daerah yang kami lingkari tadi adalah daerah yang kami duga dengan menggunakan likelihood dicari secara statistik kira-kira di rentang yang berwarna merah ini begitu nah data yang kami ambil kemudian kami crosskan dengan data yang ada dari stasiun di Jepang di Pasifik dan kemudian di Australia tadi itu dengan nomornya ini nomor stasiun kemudian kami kelemahan metode kami adalah bahwa dia tetap perlu tiga stasiun walaupun disini adalah sensor network sensornya banyak di Jepang sensornya banyak juga disini tiga-tiganya tapi kami perlu minimal tiga nah minimal tiga ini kemudian menjadi triangulasi untuk lokasi dari sini dengan perhitungan BISL BISL tadi itu maka kami dapatkan waktu perkiraan atau waktu yang kami yakini bahwa dia dengan keyakinan tinggi bahwa dia terjadi pada saat itu alias mundur 15 menit sebelum kejadian sesungguhnya yang terkah dari sensor yang ada di lapangan nah ini adalah usulan kami kelemahan kami 15 menit itu terjadi karena apa diperlukan waktu rambat cukup jauh cukup lama karena sensornya baru ketangkap di Jepang ini dengan jarak ribuan kilometer begitu pula dengan jarak yang terdekat dalam tanda kutip terdekat di Pasifik ini juga masih ribuan kilometer nah kami membayangkan seandainya ada sensor network atau sensor infrasound di sekitar katakanlah minimal tiga begitu di wilayah nasional maka jarak atau waktu tempuh yang diterima oleh sensor tadi sehingga bisa diolah itu bisa lebih cepat lagi sehingga kami berhipotesis open question di sini seandainya kami punya itu maka gempa palu kami bisa prediksi lebih cepat lagi dari 15 menit yang setelah kami peroleh sehingga tidak lagi 15 menit mungkin dia lebih early lagi bisa 30 menit mudah-mudahan apa namanya 2x5 nah ini adalah usulan kami kalau dari daftar tadi bentuk fisiknya yang kami usulkan atau yang sudah ada di negara-negara lain seperti ini mudah-mudahan Indonesia punya rencana sehingga kami bisa manfaatkan apa yang kami tawarkan sore ini kemudian jika memang ini tidak atau misalnya jika ini tidak diterima masih bisa ada alternatif yang lain alternatif itu akan kami paparkan di belakang jika misalnya ini belum menjadi prioritas kami mengusulkan bahwa kami menawarkan bahwa kami memiliki kemampuan kami memiliki kemampuan untuk membuat sensor itu seperti itu dan kami sudah mulai di awal-awal tahun 2021 kemarin untuk nyoba ngoprek sensor yang bisa dengan kualifikasi atau spesifikasi seperti ini jadi dia bisa menangkap 0,1 Hz sampai 20 Hz dengan alat yang sederhana sebenarnya kalau tadi ada kata kunci TKDN itu mungkin ini bisa menjadi satu tawaran yang menarik dari kami bahwa secara kerja kami sudah miliki kami juga memiliki kemampuan untuk membuat sensornya kemudian tinggal deployment saja karena perlu tempat tes dan tentunya membuat sensor yang lebih banyak lagi ini titipan dari sebenarnya bukan titipan tapi ini ide juga yang menarik kemarin saya sebenarnya sudah lama kemudian kemarin diingatkan kembali oleh Pak Direktur Pak Hatta bahwa ada teknologi lain yang sebenarnya silent yang masih terbenam di dasar samudera sana di dasar laut tapi sebenarnya dia memiliki potensi yaitu dark fiber dark fiber itu adalah dari palaparing sebenarnya dari sekian ribu kilometer yang sudah dibentangkan ke seluruh Indonesia ada bagian yang masih dark belum dinyalakan nah itu berpotensi menjadi sensor juga yang bisa merasakan atau mengindra ketika ada kejadian getaran di bawah air yang disebut dengan medan akustik di sini dari akustik field ini kemudian dia akan merubah propagasi laser yang ada di dalam core kemudian dari sana kita bisa mendapatkan informasi dan ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan sensor yang kami usulkan tadi itu perlu beberapa unit kalau di sini sebenarnya kabel itu merupakan banyak sensor tadi itu jadi dia kalau tadi itu sensor diskret yang di sini karena satu-satu kalau satu unit begitu dipasang kalau yang ini satu-satu kabel itu adalah satu kesatuan sensor yang bisa dijadikan jika titik-titik itu kami hubungkan maka dia menjadi kabel jadi lebih banyak lagi sensor dan ini tentunya perlu teknologi yang lebih advance daripada yang kami tawarkan sebelumnya untuk DAS ini distributed acoustic sensor tapi intinya teknologi manapun yang dipakai sebenarnya kita sudah ada potensi tersebut dan kami berharap bahwa pemaparan kami sore ini bisa menjadi usulan ke depan terakhir dan saya harus sebutkan ini karena memang ini adalah perkejaan dari mahasiswa saya yang baru didanai PKM kemarin selama dua tahun berturut-turut untuk deteksi tsunami dengan menggunakan infrasal terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian atas pemaparan kami dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun menggeluti bencana kami hanya bangami baru baru saja dua tahun dan khusus pada pengolahan data saja dan sensor pengukuran terima kasih saya kembalikan kepada Dorot Sensei mohon maaf terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Matun Uwan Dhani Sensei Bapak Ibu masih semangat menarik sekali ini Bapak Ibu ini sesuatu yang baru juga utamanya buat saya saya sudah kenal lama dengan Pak Dhani tapi kalau saya tahu baru tahu sekarang kalau beliau juga mengembangkan tentang sensor tsunami baik sudah saatnya kita nanti mengundang kalau di acaranya Pak Karni Irlias itu kan pasti ada penanggapnya ya biasanya penanggapnya ya guru saya dikala saya masih belajar nulis tesis Pak Wijo ini sudah mengajarkan saya bagaimana praktikum di saat itu namanya LPTP ya Pak ya Laboratorium Teknik Pantai LPTP Pantai tidak rupa saya LPTP betul LPTP namanya singkatannya apa ya LPTP saat itu ya Laboratorium Pengkajian Teknik Pantai oh pengkajian ada pengkajiannya Pak GKR aslinya LP LTP aslinya karena BPP pengkajian IP tengahnya oke monggo Pak Wijo kayaknya menarik jadi tadi kayaknya sudah berurutan kalau secara global Buka Badan tadi menjelaskan tentang bagaimana pre-work namanya rangka kerjanya BMKG untuk menangani tsunami ini termasuk sudah lengkap sebetulnya Pak termasuk dari hulu ke hilir dan disambung Pak Gegar yang mendetailkan bahwa tsunami itu sebetulnya kita menangani tsunami tidak hanya berkaitan dengan tinggi gelombang yang selama ini kita perhatikan tinggi gelombangnya musli tetapi kita lupa bahwa tsunami ini gelombang panjang saya jadi ingat ini Pak Gegar tsunami Cili tahun 60 Pak di Cili hari sebelumnya hari berikutnya sampai Jepang kalau tidak salah Pak Wijo ya nah Pak Dhani menawarkan solusinya berupa pengembangan dari sensor deteksi dengan mikrosound kalau saya tidak salah menangkap sudah ada yang raise hand tapi mohon bersabar dulu Pak biar Pak Wijo ini mengkaji dulu lebih dalam mengkomentari dan apa ada peluang nanti untuk kerjasama dan sebagainya terkait konsursium tsunami juga Pak Monggo Pak Wijo baik terima kasih terima kasih Mas Dodot Mas Sambodo ya atas apa waktunya dan rekan-rekan sekalian berkali Bu Kepala Badan juga mungkin masih monitor Bu Dekan dan Pak Amin ini sama teman-teman sekalian ya para nasumber Mas Gegar Mas Dhani jadi ini kan sudah lengkap sekali ya makasih saya enggak akan berpanjang lebar menanggapin sedikit sambil saya share screen barangkali Mas Anu Hoss minta Anu Mbak Hoss minta minta izinnya untuk share dan ini tadi yang disampaikan oleh Mas Gegar sebetulnya jadi kita ada persoalan dengan definisi sekarang kan supaya enggak bingung kan ini kan tsunami senyap itu sebetulnya bagaimana kan gitu kan tapi mungkin artinya ya tidak ada tanda-tanda sebelumnya kan gitu kan dan ini saya kira bisa terkait dengan karakteristik sumbernya baik itu mungkin tsunami earthquake yang pelan tadi tidak dirasakan atau ada longsor kemudian mungkin meteo tsunami yang kita baru saja juga mengalamin ya kemarin ya belum lama ya di Nusa Tenggara itu dan 1978 juga mengalamin tsunami enggak ada gempa bumi tiba-tiba ada ada apa naik ya apa laut kan gitu ya ada gelombang tinggi juga yang lain atau lokasi sumbernya kita tidak tahu jauh ini ada buku Orban Tsunami yang dikarang oleh apa ditulis kembali lah ya kumpulan-kumpulan gitu jadi oleh Brian kolega kita juga at water dan teman-temannya dan juga sudah diterjemahkan ini sama masyarakat kelihatannya ya Orban Tsunami kapan ini terbitnya sudah cukup lama kita nunggu-nunggu ya sponsor Mas Wijo oh gitu kan sponsornya Brim oke siap kan gitu kan kita sponsorin nanti coba dengan teman-teman tidak diketahui sumbernya tapi ada tsunami-nya ini sampai dinamin Orban Tsunami jadi tsunami piatu atau yatim nggak tahu nih bibitnya di mana tapi tsunami itu datang di 2011 8-9 jam sampai juga di Papua untuk yang Jepang 2004 tsunami saya kira juga tsunami jauh buat yang di mana di Bangladesh India kemudian di Afrika di Somalia mereka ada korban juga jadi jauh artinya dari karakteristik sumber sama lokasi sumbernya ini kemudian bisa saja dirangkum menjadi tsunami senyap kan gitu kan atau kalau dicari di bahasa Inggris ya silent tsunami atau still tsunami atau ada yang mengatakan ghost tsunami tsunami hantu nggak ada sumbernya ada tsunaminya jadi ini memang mungkin perlu apa definisi baru ya tapi tadi sudah disampaikan Mas Begar kita tinggal apa merangkum sebetulnya mungkin kalau sumbernya ketahuan kalau misalnya kemarin gunungan Nagrakato ya oke sebut saja tsunami dari gunung api misalnya mungkin lebih lebih tepat kalau tsunami senyap ini bisa landslide bisa yang lain-lain jadi saya kira itu nah ini contoh yang orphan tsunami yang ditulis dari kesekadian earthquake sources yang demikian jauh dan kemudian sampai di Jepang juga kan gitu kan ini fault rupture-nya di sana bisa 1000 apa rekahnya bisa lebih dari 1000 kilometer dan sleep-nya bisa atau mencapai 20 meter atau lebih ya tapi kan kemungkinan jelas tidak dirasakan karena jauh ya jauh dan waktu itu juga tidak ada perangkat seismograf dan seterusnya sehingga tahu-tahu tsunami datang saya lanjutkan lalu ada tsunami earthquake ada hubungannya apa dengan tsunami senyap karena kita mempunyai zona-zona yang menimbulkan itu tsunami earthquake itu kalau tsunami earthquake ini dari kanamu lisensi sebetulnya kan sudah diberikan istilahnya definisinya jadi sumbernya di daerah trans ke trans palung gitu dan sangat dangkal gempa buninya terus kemudian panjang durasi untuk rupturnya dan pelan gitu karena pelan-pelan inilah yang kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Gegar panjang ya momen apa energy release-nya seperti untuk yang mentawai itu lebih dari hampir 2 menit ya termasuk yang apa di pengandaran pengandaran juga malah lebih ya saya kira hampir 2-2 menitan juga gitu ya jadi lepas energi yang panjang ini pelan-pelan gitu mengayun istilahnya gempa bunyi yang slow slow earthquake ya jadi kecepatannya mungkin kalau biasanya 2-3 kilometer per second gitu untuk kecepatan rupture rupture speed-nya pecahnya gitu yang 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 tsunami apa earthquake ini separohnya kira-kira jadi memang ini yang kemudian tidak mudahan dan di Indonesia itu ada Flores ada tsunami Jawa 94 2006 pembangandaran si Melu 1907 yang kemudian apa menimbulkan karifan lokal Smong kata Smong itu ya itu juga setelah dikaji merupakan tsunami earthquake ada 2010 mentahwe 2004 masih karena sangat besar sehingga masih perlu kajian lebih lanjut nah 8% kira-kira itu dari keseluruhan kejadian tsunami di dunia ya tsunami earthquake separohnya di Indonesia lebih mungkin ya jadi ini ada paper terbaru 2021 oleh dari EOS ini di seluruh dunia ada sekitar 19 tsunami earthquake jadi 5-10% tsunami yang ada yang terekam dan separohnya ini cukup banyak di Indonesia termasuk di 1994 2006 dan seterusnya ini tadi menambahkan yang disampaikan ya ini karena ini lemah getarannya sampai 4 ini kira-kira tsunami earthquake ya di sini kalau 2 itu sudah mulai terasa sebetulnya tapi mengayunkan jadi ini tadi statistik saya kira sudah disampaikan yang menarik bahwa kalau untuk di Indonesia kebanyakan tsunami ya 50% terjadi di Indonesia Timur dan ini ada sekitar 100 kejadian yang destruktif dan kalau lihat statistiknya kejadian ternyata ternyata 60% lebih itu tsunami diakibatkan oleh tektonik ada 9% vulkanik yang di Indonesia ini yang 30% tidak terlalu diketahui belum diketahui jadi masih banyak sekali tsunami kami secara statistik yang sumbernya tidak diketahui dari banyak sumber baik yang mungkin dirasakan atau tidak tapi ini kan terjadi zaman yang lalu jadi memang perlu pengkajian yang lebih detil ini sumber katalog dari mungkin itu tambahan yang dari untuk mas Giga tadi terkait dengan beberapa hal yang belum ini 2006 pembelajaran saya kira ada beberapa data yang kita melakukan validasi dengan model jadi tidak mudah ternyata untuk melakukan pemodelan tsunami yang apa dengan kategori gempa tsunami tadi sehingga pemodelan yang dilakukan ini menggunakan data yang cukup detil baik topografi badimedrinya dan seterusnya yang ternyata sementara ini kita kita mencoba melibatkan istilahnya rock rigidity jadi kekerasan patuan itu kan berbeda setiap kedalaman jadi yang ini tadi ada apa model prem gitu ya rigidity-nya ini setiap kedalaman gempa itu mempunyai kerasan yang berbeda gitu tetapi kemudian sebetulnya bisa dikoreksi lebih curam dan ini yang kemungkinan menimbulkan slip yang besar di daerah yang dangkal dan itu beberapa kajian ada yang menyimpulkan seperti itu dan kita juga melakukan pemodelan baik model di tsunami di Cilacap dengan data yang detail maupun di disakambangan ini hasil run-up model dengan beberapa validasi di iya 80% fit jadi memang kemungkinan peran utamanya untuk yang tsunami ini yang dari kajian yang kami lakukan dengan data detail karena faktor dari kekerasan nah untuk Rakatau ya saya kira sama kita mempunyai permasalahan dikatakan tsunami senyap juga kita melakukan pemodelan juga mencoba gitu ya hasilnya kurang lebih sama dengan paper-paper yang sebelumnya yang hampir bersamaan ya juga kita melakukan pemodelan dengan data-rata dari dari rekan-rekan pik untuk apa tsunami tsunami validasinya di beberapa titik pencatatan pasang surut dan kita mengeestimasikan ya kemungkinan di sini kan itu kejadiannya karena nanti dari hasil model kemudian kita fitkan dengan data yang diterima apa di pencatatan pasang surut kemudian kita tarik mundur kejadiannya dimana gitu dengan model nanti kita bisa memperkirakan pas long solnya kira-kira waktunya dan ada plot juga dari stasiun seismik yang stasiun seismik ini seismograf di beberapa tempat itu memberikan catatan yang panjang yang ini tidak menunjukkan bahwa ada double double force yang model tektonik tapi ini single force saya kira itu yang untuk masih ada satu lagi yang untuk Pak Mas Degar tadi saya akan nambahkan terkait dengan apa sensitivity test saya kira ya sensitivity test itu untuk modeling jadi kita melakukan pemodelan dimana tadi mungkin saya menambahkan saja bahwa untuk padang Sumatera Barat kita dengan Pak Dhani melakukan pemodelannya yang sangat detail ada data oral gitu yang kemudian diinversi dan kemudian untuk mengenerate model tsunami dan ini yang peta ini adalah peta deformasi vertikal dan yang horizontal faktor ini jadi penterjemahannya sederhana jadi nanti kalau ada skenario gempa yang seperti magnitude 8, sekian di Padang ini ya daerah yang biru ini akan turun ambles kira-kira bisa satu setengah meter dan seterusnya dan juga melenting ke Barat Daya kira-kira bisa hampir 2-3 meter yang paling besar adalah yang di pulau sekurit ini hampir 7 meter jadi kayak di Jepang 2011 itu pantainya juga melenting ke utara kan garis pantainya ke timur dan ada yang turun sampai 4 meter jadi deformasi ini penting mempelajari ini karena bagi GPS ini akan dicatat pada saat kejadian kempanya co-deformation maupun pada saat co-seismik maupun yang interseismik dan itu menjadi kajian yang sangat menarik dan bisa dilakukan untuk kemudian diinversi mengenerate model-model yang akan datangkan dengan melihat budget energinya dan sisa jadi saya kira itu saya juga sempat waktu itu masih di Hannover di Jerman melakukan pemodelan seperti ini dan 80-90% itu fit dengan data GPS tetapi memang di daerah trans itu jauh perbedaannya sehingga kita berasumsi bahwa GPS itu it's okay datanya dan itu kalau infeksi model kemudian model itu tetapi perlu berhati-hati berhati-hati terutama untuk yang daerah-daerah yang sangat dangkal dan mendekati trends dimana Biniov itu disitu daerah daerah rapture-nya itu menjadi sangat dangkal dan itu terkait dengan tadi kekerasan kekerasan batuannya sehingga ini yang sebetulnya kalau bagus ya dipasang di sana di bottom GPS untuk mencatat deformasi tapi sangat mahal ini yang 2012 disini melu Koseismik dapat data juga ini dari Kang Irwan dari grid proyek beberapa sentimeter waktu itu yang acek di sini bergeser meskipun ini tidak ada tsunami yang kecil beberapa produk inundation model dan seterusnya mungkin karena waktu saya tidak akan menjelaskan detail tetapi tadi ada yang sensitivitas model saya kira penting untuk diketahui pemodelan inundation itu harus menggunakan data yang detail tadi sampaikan oleh Mas Gegar juga dan ini beberapa kajian bagaimana pemodelan yang dengan sumber yang sama dengan data yang berbeda itu menimbulkan perbedaan yang signifikan sementara pada inundation model kita harus sebagai dasar untuk membuat rutor untuk evakuasi tsunami evakuasi selters dan seterusnya yang ini menjadi bisa keliru kalau tidak menggunakan data yang detail oleh karena itu ini tadi sudah disampaikan kita pernah melakukan apa seperti ini saya kira saya yang poin yang ini lebih baik tidak memiliki model rendaman tidak membuat model rendaman kalau katanya detail jadi tadi disampaikan oleh kepala badan dengan produk-produk inundation model atau map itu lebih cenderung bagaimana kita mencari data yang detail dulu untuk yang inundation bisa kita buat atau menggunakan yang sederhana tidak menggunakan model rendaman oke saya kira itu yang anu beberapa yang saya lengkapin untuk yang nanggapin yang pertama kemudian yang kedua yang Mas Dhani saya saya belajar tadi sebetulnya karena saya tidak tidak paham tidak paham dalam konteks begini kalau suara pertanda tsunami ya kan gitu kan dan saya banyak melakukan survei juga di Mentawi kita melakukan survei bagaimana ini teluk ini menjadi penyelamat banyak masyarakat di sini karena mendengar suara waktu dia gelombang tsunami menyentuh di sini itu sudah mendengar suara terlebih dahulu ini dari hasil wawancara banyak yang mengatakan di situ ini kenapa ada suara karena ini gelombang tsunami di front wave-nya atau nanti di edge wave-nya itu pecah pada saat gelombang pecah itu dia akan ada disimpasi energi yang besar dan ini menimbulkan suara dan itu suara itu tertangkap oleh manusia maka yang tadi infrasun pun itu saya yakin bahwa ada suara-suara yang sebelumnya yang bisa ditangkap dan menarik kalau ada apa perangkat-perangkat yang bisa dikembangkan untuk kesana BPPT sekarang mengenangkan lagi mengembangkan yang inaket jadi postal akustik tomografi dengan gelombang akustik yang terdengar mungkin kalau akustik saya tidak tahu frekuensinya tapi sekarang mereka menangkap Kelvin wave dan seterusnya dan seterusnya itu nah di Cilacat juga sama banyak masyarakat mendengar gelombang tsunami 2006 pengandaran karena ada semacam teluk begini jadi ini arah penganda apa tsunaminya dari sini mengantar sini dan memutar yang di sini itu banyak yang juga cukup pernah mendengar itu dan kemudian dia lari sementara yang lain tidak mendengar suara jadi saya percaya suara itu dan banyak data bahwa suara itu bisa direkam karena waktunya tidak cukup nanti ini saya share tapi ini ada rekaman juga hydrophone waktu 2011 dari riset vessel yang merekam suaranya padahal jaraknya cukup jauh ada 900 miles dan terekam kan nanti bisa mendengar di youtube di di sini saya kira saya tidak memperdengarkan ini jadi ini beberapa yang yang Cili juga ada hampir 1.300an miles atau kilometer 1.200 300 kilometer ada riset vessel juga mendengar ini contohnya tapi ini saya kira berbeda yang tadi yang disampaikan Pak Anu Mas Dhani tapi ya prekursor itu bisa atau pas kejadian atau kosesnik maupun yang sebelumnya saya kira ada instrumen yang bisa dikembangkan kesalahan dan ini sangat sangat menarik saya kira bisa kolaborasi bareng-bareng itu dengan rekan-rekan yang sudah melakukan pengajian terkait dengan fenomena ini saya kira demikian Mas Mas Tambodo waktu saya kembalikan mohon maaf waktunya Pak Wijo baik Bapak Ibu sekalian tiba saatnya ini sesi yang ditunggu-tunggu ini kalau dirapat gitu ya bertanya monggo sebelum saya share ke semua saya sudah merengkam apa yang ada di chatbox mau licin saya mendulukan yang ada di chatbox tidak tidak terima saya bisa di persan ini Bapak Ibu layarnya sudah layar saya saya tidak bisa saya tidak bisa saya klik dari sini saja ada satu, dua, tiga penanya penanya pertama sama Pak Panca Laksana, ini mungkin sudah terjawab Pak Gegar tadi dengan jelas sekali menyampaikan bahwa perlunya penataan tata ruang dan termasuk natural protection terhadap kerusakan akibat tsunami mungkin yang kedua Pak Gegar monggo, sumber gempa tsunami senyap seperti di Banyuwangi Pengandaran, apakah potensi berunggulahnya mereka memiliki mekanisme mirip tsunami sebagai tsunami senyap atau bisa berubah menjadi gempa biasa pembangkit tsunami yang kedua untuk tsunami terjadi kasus tsunami senyap ketika ada di pantai bagaimana kita membedakan secara visual gelombang laut dari gelombang tsunami, monggo Pak Gegar terima kasih Pak Pak yang bodoh saya langsung aja Pak Mas Jodot ya, saya langsung jawab jadi pada dasarnya gempa gempa memiliki periode perulangan jadi hitungannya gampang aja jadi dihitung dari sleep rate-nya berapa terus kemudian apa namanya informasinya berbeda misalnya rata-rata kalau misalnya 7,8 itu periode ulangnya itu sekitar 100 tahunan sampai 200-200 tahunan ya kemudian kalau yang manitun 8 itu 400 tahunan sampai ini nah kalau mekanismenya apakah sama atau tidak berarti yang jadi masalah Pak jadi apa namanya gempa bisa berulang di tempat yang sama tapi karakteristiknya pasti berbeda jadi karena tidak homogenes jadi istilahnya sleep atau lempeng subduksi lempeng subduksi itu reologinya tidak tidak akan pernah sama jadi ada kejenderungan bahwa kemungkinan terjadi pengulangannya iya tapi mekanismenya mungkin akan tetap sama tapi juga mungkin juga tidak jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kayak terutama untuk tsunami airquake ya karena jelas sekali itu yang sangat spesifik dan mekanismenya agak rumit ya disitu secara reologi kebetulan itu yang untuk mentawa itu diteliti dengan sangat mendalam oleh tim dari LIBI Mas Ananto waktu itu dengan tim sebagai penulis utamanya di papernya jadi ada namanya pop-up jadi ada namanya pop-up apa namanya pop-up struktur yang dia disampaikan oleh Mas Ujo tadi di selo yang membangkitkan tsunami airquake gitu itu yang jadi apa namanya mas pengulangan ya tapi kalau mekanismenya apakah berulang mekanisme karakterisnya sebagai tsunami senyap atau berubah menjadi tsunami biasa itu kita butuh riset juga disitu jadi yang saya sampaikan tadi makanya mitigasi tsunami itu sangat ditentukan dengan riset di sos karakteristiknya Mas Ambrodo jadi kita gak bisa mengatakan yang seperti tadi saya bilang ini binatang berkaki empat kita gak tahu itu dia kucing kah atau nanti singa kah atau nanti yang datang gajah kah itu jadi perlu risetnya mendalam disitu makanya di dalam apa namanya early warning system yang dibangun dimana-mana itu selalu ada expert panel di dalam early warning system jadi kita tidak bisa menyerahkan itu secara otomatis ke sistem jadi ini ada hubungannya nanti dengan usulan dari Pak Mas Dhani tadi Mas Dhani Afrianto itu yang pendetilan jadi harus dilihat karakteristiknya benar-benar site spesifik seperti Krakato tadi misalnya kan mekanisme Krakato itu banyak ada 10 mekanisme yang bisa membangkitkan jadi apakah itu birokrasi flow-nya apakah itu dari latara blast-nya mana yang komponen yang paling mekanisme yang utama yang bisa membangkitkan tsunami jadi riset karakteristik source ini bagus pertanyaannya dari Mas Widian Moko riset karakteristik source harus dilakukan dan itu sebenarnya fungsi daripada nanti early warning systemnya jadi early warning system itu tidak menunggu tapi dia harus di apa namanya di develop dengan mendevelop riset dari source karakteristiknya sendiri jadi misalnya kalau spesifik untuk vulkanik ya Krakato karakteristiknya seperti apa Krakato itu sendiri misalnya nanti kalau Gunung Tambora seperti apa nanti kemudian untuk daerah wilayah yang lainnya juga seperti apa itu mesti harus di salah satu contoh yang misalnya yang sudah matang adalah karakteristik di Barat Sumatera yang dilakukan oleh Mas Dhani Hilman itu sudah benar-benar hampir proven jadi apapun yang terjadi di situ tapi juga kita tidak tahu jadi segmentasinya dilepas sedikit-sedikit sehingga bentuk mekanisme geometri dari raptor areanya juga berubah jadi tidak fix tapi berulang period ulangnya bisa dihitung dari magnitude-nya jadi sebenarnya itu hanya masalah energi yang dilepas berapa akumulasinya kemudian dihitung slip rate-nya berapa kita bisa tahu sebenarnya waktu ulangnya period ulangnya seperti apa kalau vulkanik kita tidak bisa menghitung period ulangnya juga karena kita tidak tahu aktivitas mah-mahnya seperti apa Krakato jadi misalnya yang pertama 416 816 kemudian 883 kalau kita ingin orang bilang nanti Krakato bisa seperti 1883 kita butuh 1800 tahun 1400 tahun seperti 1883 ini nanti mudah-mudahan Mas Igan Sutawijaya masih ada di sini jadi bisa memberikan masukan yang untuk Krakato tambahan karena waktu itu saya sama beliau satu frame kita jadi satu frame pada waktu kita mengenai apa sebenarnya jadi di Krakato itu sendiri mungkin kita bisa minta jadi gitu Mas Kira-kira kejawab yang pertama pengulangan terus yang kedua tadi apa pertanyaan tsunami dengan apa gelombang pengamatan gelombang di pantai oh jelas kalau yang pada dasar gini seperti yang orang-orang semeluh di pulau semeluh di Ateh ya mengatakan bahwa kalau itu dari megatrust itu selalu diawali dengan surutnya air laut dulu jadi surutnya itu jauh nah itu yang saya bilang tadi untuk early warning system sebenarnya kita bisa mendetek tanpa menunggu gelombangnya datang karena apa pada waktu deformasi awal misalnya manutup 8 gitu sudah pasti akan terjadi subsidence atau uplift jadi dia akan naik atau turun permukaan tanahnya itu perubahan yang mendadak dari sea levelnya itu yang tercatat di tight gates dan perubahan mendadak dari posisi muka buminya yang tercatat dari GPS itu sudah bisa menentukan kita itu terjadi tsunami apa enggak sehingga warning itu bisa lakukan dengan sangat cepat sebenarnya dengan menggunakan tight gates yang di improve latensinya jadi pengiriman datanya itu kan hanya masalah pengiriman datanya sensornya sensornya mengukur terus tinggal pengiriman data samplingnya latensi yang DSL itu 5 detik kalau tight gates nya BMKG tight gates nya BIC masih belum bisa 5 detik tinggal di improve algoritmnya kalau dia bisa misalnya dalam waktu 5 detik latensinya itu sudah sangat cukup jadi kalau ada deformasi besar pasti ada subsidence di situ dan itu bisa deteksi dengan CGPS dan bisa deteksi dengan tight gates dengan atensi yang sangat tendek jadi 5 detik jadi air surut biasanya kalau megatrust nah yang masalah itu kalau mengenai pangandaran itu ada di koran jadi pangandaran itu ada di koran itu ada peselancar di Sukabumi itu yang dia lagi berselancar di Batu Hius itu terjadi tsunami kan waktu itu sore area nah mereka ini akhirnya surfing di atasnya itu surfing di atasnya tsunami dan itu ada fotonya mereka bukannya berhenti di pinggir pantai tapi berhentinya itu di ini berhentinya itu di daratan di desa-desa jadi dia ada gambarnya luka-luka saya cari kemarin fotonya jadi demikian suara saya masih bisa didengar Bapak Ibu masih masih sangat jelas Mas saya nggak tahu kenapa itu kok gambar saya freeze padahal suara saya baik lanjut mohon izin Bapak Ibu masih dari chatbox ini kayaknya komputer saya yang bermasalah ini nggak bisa Pak Dani ini ada dua pertanyaan Pak Dani dari Pak Firman Saifuddin dan Pak Yahya kayaknya dari UNS ini Pak Pak Iwan Pak Iwan siap sudah kenal monggo Pak Dani bisa diikuti pertanyaannya sudah saya syarikan di layar ini Pak siap yang pertama Pak Firman apa namanya perbedaan mikrofon yang untuk ultrasound infrasound ini adalah dia harus memiliki kemampuan mendeteksi gelombang harmonik 10 Hz ke bawah dan 10 Hz ke bawah itu pun dia harus memiliki kemampuan resolusi setiap 0,1 1 per 10 1 per 10 sehingga Sysmogram dan geofone itu sependek nonton saya sampai hari ini itu belum ada yang seperti itu tapi kalau misalnya ada ya mohon maaf saya juga tidak begitu karena dulu pernah pakai geofone satu kali itu belum memiliki spesifikasi seperti itu jika ada maka bisa nah terus bagaimana apa namanya konfigurasinya itu yang kemudian dibuat jaring-jaring seperti laba-laba itu tadi apa namanya seperti slide yang saya tunjukkan tadi tujuannya adalah sebenarnya memudahkan untuk mendapatkan arah datangnya karena kalau dia diputar seperti itu maka kita bisa dan itu biasanya tiga minimal jadi buatnya itu jejaring begitu tiga nah tujuannya adalah untuk triangulasi tapi disitu tetap dianggap satu satu stasiun nah nanti satu stasiun lagi dengan jejaring yang tiga tadi itu di tempat yang lain tadi saya dapat chat pribadi dengan Pak Ariska Rudianto ini kabarnya dari beliau ini di mana Prabun Ratu sudah ada stasiun intrasound ini nah menurut kami kalau misalnya boleh usul dan mudah-mudahan ini bisa ditorang di forum ini minimal ada tiga mungkin satu di Prabun Ratu kemudian nanti kita hitung jari-jari kelengkungan bumi mulai dari Pulau West sampai Merauke begitu ya nah nanti dari situ kita bisa perkirakan karena hitungannya tidak rumit menurut kami agar nanti dari arah datangnya dari manapun triangulasinya akan mudah dengan satu titik yang sudah kita memiliki di Sukabumi kemudian nanti dua titik sisanya di sebelah mana di Indonesia tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor misalnya dia tidak di kota besar karena akan banyak sumber yang mengganggu infrasound yang sesungguhnya itu jawaban kami kemudian Pak Firman juga tanya tadi itu bahwa bagaimana dengan sensitivitasnya sekali lagi Pak Iwan dengan Pak Firman yang dua-duanya menanyakan mengenai sensitivitas ini apa namanya yang kami miliki bukan kami yang miliki yang kami dapatkan dari tempat lain itu sensitivitasnya sesuai dengan pabrikannya kami belum tahu karena kami belum apa namanya belum pernah membuat tapi yang kami rancang itu kurang lebih dia mendekati apa yang ada di apa yang dipakai di Jepang gitu mengenai sensitivitasnya apakah itu bisa tercapai itu yang belum tahu karena kami belum pernah membuat mohon maaf untuk pertanyaan sensitivitas saya belum bisa menjawab secara detil karena kami belum pernah membuat kalau sensitivitas yang ada di pabrikan yang sudah ada itu mungkin bisa dirujuk ke webnya mereka tapi terkait dengan yang kami desain belum selesai belum pernah kami coba begitu Pak Pak Dr. Sensei sudah saya jawab semua siap Pak Ternuun saya tidak melihat ada dinamika di chatbox ada dinamika karena kita ngomong tsunami kan dinamika monggo apakah ada yang resen mungkin ini saya bisa ngapin sedikit Pak monggo dengan Pak siapa saya belum bisa saya Iwan Pak dari seluruh Pak oh siap Pak Iwan yang tadi monggo Assalamualaikum semuanya terima kasih ini dapat percaraan hebat sore ini justru itu Pak Dhani Pak Dhani ini sahabat sahabat hebat saya kami sering bersama-sama nah berkait soal sensitivitas itu karena irisan pekerjaan saya dengan Pak Dhani itu ada di Harmonic saya bermain di Metamaterials dan Metaservice saya pikir setelah melihat webinar ini saya kepikiran ada teknik baru yang sama sekali belum pernah dicoba di tempat lain bagaimana kita manfaatkan mekanisme superlens pada sonic crystal lalu menerapkan multi resonant handphone resonator sebagai penghamburnya sehingga kalau harmoniknya itu tersamar atau lemah sekali maka dengan teknik superlens ini kita bisa guided mereka ke arah sensor yang kita tempatkan sepanjang array-nya itu itu kita kita butuh skandari grading yang itu bisa di tune nah mudah-mudahan ini bisa pasukan di ARG dan Vibrastic Club ke masa depan bisa menggagas ini itu aja sih Pak terima kasih sekali luar biasa Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh begitu apa masih ada kayaknya berikan pada break sholat mungkin asar Pak Amin jadi enggak apa-apa tapi saya lihat semangatnya masih di atas 50 ini session kedua ini agak pagi ini kayaknya Pak Gejar sudah siap Pak Wijos sudah siap juga mungkin bisa sedikit Pak ini kami ke Pak Dhani kalau infrason tadi itu kira-kira untuk mendeteksi swell bisa enggak Pak ya ampun Pak mendeteksi swell swell glombang swell glombang glombang tapi swell Pak enggak tahu Pak saya glombang swell yang dipikir oleh angin Pak angin Pak yang dipikir oleh angin kalau sunal ini kan gempa oh ya bukan Pak bisa Pak karena sebenarnya infrason ini semacam telinga tapi dia mendengarkan baik yang ada di air di udara maupun bahkan getaran akibat letusan percobaan nuklir itu sebabnya sensor ini dikoordinir oleh satu lembaga tadi itu bisa Pak justru yang misalnya kalau di tesnya ada ahlinya Pak Nur Cahyadi itu terkait dengan anomali yang terjadi di atmosferik Pak jadi di indera oleh yang namanya mikrofon infrason tadi ini masalahnya kan negara kita kan negara maritim Pak gelombang itu ya sering terjadi rob itu juga berbahaya gitu loh maksudnya karena dari awan-awan itu muncul adanya downburst itu angin turun ke bawah itu kalau itu bisa ditangkap dengan cepat Alhamdulillah negara kita sangat luas maritimnya terima kasih terima kasih Pak oke ini kita sudah over Pak Amin saya mohon izin ini satu menanya lagi gak apa-apa Kak Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang sudah raizen soalnya itu ada Pak Aliska itu satu sudah raizen Pak kita izinkan Pak ya Pak Amin ini bener ini harus session kedua Pak Amin terima kasih saya bingung tadi siapa yang pertama kok hilang tadi yang kelihatan aja dari BMKG Pak Ariska ya Pak terima kasih Pak Sambodoh mohon izin saya Ariska Rodianto dari BMKG mohon izin tadi sebelumnya sudah chatting pribadi dengan Pak Dhani Pak kebetulan kami tertarik sekali Pak di BMKG ini dengan apa ya emerging technology yang ini sebenarnya didorong juga oleh Kepala Badan Bu Rita bahwa kita harus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu tugas-tugas BMKG terutama kalau ini kita bicara tsunami ini kan kemarin kalau nggak salah Pak Gegar dan Pak Aditya Gusman sudah ikut rapat Pak ya ada pembentukan kita nantinya akan ada pembentukan konsorsium gemabungi tsunami Pak jadi ini ada sebutnya emerging technology ini sangat menarik karena sebenarnya kalau tadi saya sudah sebutkan kepada ini kita punya di BMKG ini sebagai info Bapak Ibu kita sudah sebenarnya mulai tahun 2015 sorry 2012-an mungkin ya sudah lama sebenarnya kita punya satu Pak cuma satu tapi memang ya karena barang luar negeri satu kerjasama dengan LGG Laboratory Geois karena memang teknologi ini teknologi baru ya lebih banyak digunakan untuk memantau nuklir sehingga tidak terlalu berkembang tapi menurut pengamatan kami memang tidak hanya nuklir yang bisa ditangkap tadi Pak Dhani membuka wawasan kita bahwa mungkin juga tsunami itu bisa ditangkap artinya ditangkap itu artinya nah ini juga mungkin suatu hal yang baru saat ini kami di BMKG mulai dari 2017 alat kami ini kalau dibilang mati mati suri pak, sensornya kita masih ada biasa pak ini di pemerintahan biasa begitu pak, bisa beli tapi gak bisa ngerawat pak kita jujur aja Pak Gegar tertawa, karena Pak Gegar tahulah kondisi BMKG bisa beli gak bisa ngerawat ini bagus banget kalau memang ternyata Pak Dhani dan tim ITS bisa buat bisa ada menjauh lebih murah, itu bisa nanti bisa ditawarkan Pak, mungkin gak tau, Ibu sudah gak ada jadi bisa ditawarkan ke pemerintahan BMKG nanti untuk pengembangan berikutnya Pak Dhani bilang memang untuk infrasion memang bagus pak yang pertanyaannya nanti algoritmanya ini pak yang perlu dikembangkan lebih lanjut saya pikir di ITS dan Bapak Ibu yang lain yang pakar tsunami ini punya kemampuan lah saya praktisit saja pak demikian mungkin pak komen pertanyaan tidak terlalu banyak terima kasih pak Tujuh Pak Haris itu oh iya Pak Hariska apa kita kita punya MOU dengan BMKG apa itu S ini sudah sama Pak Hariska MOU nya dengan BMKG sudah ada konggong sekarang bisa lah dengan payung MOU tersebut bisa digunakan iya pak MOU nya sudah ada pak kebetulan kita juga dengan Pak Amin juga pak kita lagi nonton PKS nya pak sudah siap-siap ada PKS lanjutannya pak artian kalau MOU besar itu kan payung besarnya pak untuk untuk apa istilahnya implementasi lebih ke arah teknikal dan operasionalnya biasanya terlukan PKS pak nah ini lagi dibentuk dengan Pak Amin dengan Pak siapa yang siapa pak Pak Amin Pak Aji Pak Aji di pusat penelitian kebencanaan pak ya betul jadi mungkin bisa embedded ke situ juga nanti siap-siap siap demikian pak monggo pak Dhani direspon pak siap saja kami senang sekali kalau ternyata sudah ada alatnya soalnya datanya ini kami ambil dari tempat lain kalau misalnya ada data springer sendiri malah lebih bagus cuman sekali lagi harapan saya sebenarnya kalau misalnya punya sendiri kemudian diperkirakan dekat mencakup wilayah NKRI mungkin kita bisa menambah waktu tadi itu yang kalau kami pakai 15 menit bisa jadi 30 menit atau lebih lebih panjang lagi mestinya begitu apa harganya pak Dhani yang kami desain milik sendiri pak jadi harganya mungkin gak semahal yang punya Perancisnya pak gak apa-apa produksi aja maksudnya pak Dhani itu barangnya milik sendiri harganya sama dengan Perancis gak apa-apa mungkin pak Amin yang punya kontak langsung pak oke oke pak Igan mau gak pak pak Samboto terdas jadi untuk pak Ngegar salam pak Ngegar jadi kaya 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 kalau kalau letusan gunung api itu memang dari karakteristiknya kan karena waktu itu di Krakatau itu sebelum tsunami itu saya udah udah sosialisasi di Itera pak malahan di Pemga Lampung saya waktu itu ini udah karena volume itu udah menyamai 1883 waktu itu 2018 nah saya ingatkan ini hati-hati gitu kan karena karakteristiknya itu kan letusan itu lepas masih belum padat nah ini kalau letusan kecil juga dia bisa longsor gitu ditendang gitu nah itu kan ya gak tahu waktu itu apa gak peduli atau nah saya saya tetap ingatkan nah ternyata kan hanya beberapa sebulan kemudian terjadi longsor waktu itu nah itu memang ada karakter dari rendapan gunung api itu gak padu gitu kan kemudian letusan kecil pun jadi tidak akan terdengarlah letusannya juga gitu kan makanya secap nah itu kan ditendang gitu seluruh nah ini robo nah itu kan tidak memerlukan letusan besar gitu beda dengan 1883 1883 itu memang pembentukan kaldera karena letusan sangat besar 80 kilometer kubik gitu kan kolumenya yang dikeluarkan dan langsung mengepas air laut tapi kalau yang kemarin itu memang letusannya kecil gitu kan kalau produknya aja menendang air laut tidak akan terjadi tsunami gitu nah itu itu yang yang saya lihat gitu kan ada beberapa gunung api ini di Indonesia nah sekarang yang saya sorot itu gunung ia Pak gunung ia itu di ND nah di sepiling kawahnya itu retak sekarang malah retakan ini udah keluar asap gitu kan asap suhunya 70 sampai 90 rajat itu sekarang dulu enggak enggak ada belum ada nah sekarang terus berkembang nah ini kalau terjadi letusan kecil pun dia akan mendorong gitu kan dan akan longsor jadi itu mungkin 3 per 4 gunung itu akan longsor gitu kan di gunung ia ini di ND nah ini akan menyebabkan tsunami itu jelas gitu kan karena di pinggir laut sekali gunungnya nah nah itu itu yang ketarisir selama ini gunung-gunung mana apa mana aja yang akan terjadi tsunami karena kalau yang di bawah laut itu kan sulit kita memantau nya jadi di laut bandai itu ada 42 gunung api di bawah laut jadi kita enggak tahu mana yang akan aktif gitu kan dulu ada catatan tahun 76 itu New Jersey itu kan yang melekus katanya kan tapi kan tidak menimbulkan tsunami yang besar gitu kan ikan aja pada mati waktu itu nah ini yang kemungkinan yang yang akan terjadi tsunami itu Gunung Ia nah itu jadi si retakannya itu semakin bergerak dan kalau ada energi aja yang enggak begitu besar dia akan longsor nah itu yang saya perlu ingatkan kalau Krakato memang dia itu begitu sisipnya membangun kemudian longsor nah itu udah kebiasaan gitu kan jadi saya hanya mengingatkan aja waktu itu nah sekarang yang saya lihat terakhir itu Gunung Ia ini berbahaya karena letusan terakhir itu tahun 69 nah sampai sekarang belum ada letusan lagi tapi masih aktif gunung itu apalagi di di letakannya itu udah keluar asap gitu kan nah itu sama juga di Gunung Guntur tapi Gunung Guntur kan enggak jauh ke laut kemudian kalau kalau yang sifatnya aliran bioplastik atau sewage itu di di Tambora nah itu agak jauh ke lautnya ke pantainya agak jauh jadi tsunaminya kan enggak begitu dasar gitu kan hanya 4 meter tinggi tsunaminya itu dan hanya di sekitar Sumbawa itu kalau kalau dulu letusan kalau Krakato memang karena di laut gunungnya dan dia dihempaskan sekaligus 80 km kubi material itu sangat tinggi sekali tsunami nah itu mungkin yang saya akan tambahkan Pak untuk apa menambahlah gitu kan tsunami senyap ini gitu kan karena karena lutusan itu enggak akan terdengar kalau anginnya menjauh gitu kan angin mendorong menjauh enggak akan terdengar lutusan itu apalagi di Krakato jadi kita lihat karakternya gunung itu itu aja sendiri itu terima kasih Pak Pak Gegar betul saya bisa tambahin sedikit nih dari senior kita nih Kang Igan jadi memang beliau-beliau ini Pak Amin perlu dilestarikan Pak Amin jadi sudah sudah satu beliau ini sudah sudah pensiun saya sendiri sudah mau masuk pensiun juga kan umur-umur kita ini gitu jadi istilahnya kita sudah satu grup pensiun ya jadi istilahnya ini makanya saya senang sekali di ITS mengadakan seperti ini dalam arti gini kita ingin apa namanya Pak generasi muda kita itu kita ingin encourage supaya kita itu ada 123 gunung api aktif Pak saya sebenarnya merasa kehilangan banget dengan Kang Igan sudah tidak terlalu aktif lagi seperti dulu kalau kita refer ke Sumbawa Tambora itu saya disertasi saya juga merefer ke penelitian beliau Kang Igan di Tambora dan saya berhasil apa namanya memimiking 18-15 tsunami evidence dari Tambora itu berdasarkan dari riset refer ke tulisan dari Kang Igan jadi memang sebenarnya kita ada tugas banyak Pak seperti tadi yang saya bilang di awal jadi dalam mitigasi bencana jadi dalam siklus manajemen bencana itu justru yang sos karakterisasi sangat penting jadi sos dari gunung api terus tahu karakter gunung apinya sendiri jadi silahnya ada ininya kalau zaman dulu itu ada apa ya ada pemangkunya jadi gunung ini pemangkunya itu si A gunung ini pemangkunya si B sama dengan sebenarnya kalau itu dari gempa bumi kita sebenarnya kalau sebenarnya Barat Sumatera sampai sekarang masih Kang Dhani terus Kang Dhani Hilman terus di situ generasi berikutnya harus apa namanya harus di generasi berikutnya harus di ini harus ditambahin untuk siapa yang harus disiapkan jadi sebenarnya jaringan perguruan tinggi ini perlu banget Pak kita jadi sangat-sangat apresiasi banget untuk Pak Amin next time anytime kalau memang diperlukan mungkin juga kita sama special session mungkin Pak untuk vulkanik tsunami dengan Kang Igan kita bisa dikasih gambaran dan bisa meng-courage untuk generasi yang cuma yang jadi masalah ini Pak Amin gini loh Pak Amin saya sendiri itu punya anak saya kepingin anak saya jadi tsunami saya itu nggak ada yang mau kalau kita sendiri meng-courage anak-anak kita tidak mau bagaimana kita bisa meng-courage orang lain jadi mereka bilang mereka kapok jadi itu yang jadi masalah Kang Igan jadi saya barar banget dengan ITS ini bisa mendisiminasi mungkin ada talent-talent muda yang memang kita harus harus kita encourage Pak mereka ini tadi memang menonjolkan Pak Dani setuju saya Pak jadi untuk instrumentasi terutama jadi saya komen sedikit untuk instrumentasi untuk Pak Dani itu memang bagus Pak jadi silahkan ditetap diteliti lebih lanjutkan gini jadi riset itu kan untuk 5-10 tahun ke depannya seperti kita ngomong CGPS CGPS itu tahun 2008 sebenarnya sudah dimulai nah 2013 itu sudah mulai implementasi jadi ini juga sama Pak jadi kita akan encourage terus terutama komponen dalam negeri dan supaya kita bisa handle sendiri jadi kalau berhasil nasional itu oke untuk leveling atau benchmarking tapi kemampuan dalam negeri harus tetap di tingkat itu saja Pak dari saya terima kasih kita lebih baik baik saya akhiri saya pikir kesimpulannya sudah pada didengar semua tanpa saya harus menyimpulkan untuk memperpanjang lagi kalau perlu disimpulkan mungkin session kedua Pak Amin nanti khusus kesimpulannya dari hal ini siap siap maturnuun kebersamaannya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak akhirnya semoga bermanfaat mendapatkan berkah ilmu kita dan berkah terima kasih akhirnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya silahkan kembali ke Bu Dania wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Krio dan terima kasih banyak juga kepada narasumber dan suruh peserta yang sudah menempat acara ini dari awal sampai akhir terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan berikutnya akan ada apresiasi dari kami yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber mohon bantuannya untuk di-share sertifikat online nanti kita kirim nanti kami kirimkan terima kasih sekali Pak Gegar iya sami-sami Pak Wijokong Pak Dhani iya sami Pak sami-sami terima kasih juga Pak Dodot Krio sang bodoh sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah menyediakan meluangkan waktunya untuk sharing ilmu di sini dan Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Bapak Ibu saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh